KIN FE YANG MENATAP YUN ZONGTIAN DAN YANG LAINNYA LALU BERKATA SAMBIL TERSENYUM, Aku lebih suka tempat ini menjadi tempat pewarisan kekuatan hukum. Tempat pewarisan kekuatan hukum. Sekelompok orang saling berpandangan ketika mendengar ini, dan mereka tidak bisa menahan senyum pahit. Siapa yang tidak menginginkan hal baik seperti itu? Tapi apakah itu mungkin? KIN. Sampai sekarang belum ada seorang pun yang menemukan tempat pewarisan kekuasaan hukum di wilayah pusat. YUN ZONGTIAN bertanya, Saudara KIN, Anda pernah ke wilayah dalam tanah setan YIN? Apakah ada warisan kekuatan hukum di wilayah dalam? Ketika lelaki tua berjanggut hitam dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang KIN FE YANG. Ya. Dan ada pula warisan hukum terkuat dan misteri tertinggi. KIN FE YANG mengangguk sambil tersenyum. Hati sekelompok orang bergetar. Ternyata ada warisan misteri tertinggi. Kalau saja mereka bisa mendapat warisan, bukankah mereka akan langsung seperti seekor ikan yang melompat melewati gerbang naga, membubung tinggi ke angkasa, dan melangkah ke puncak alam awan langit. Namun, jika kamu tidak dapat mengatasi erosi kekuatan iblis YIN dan melangkah ke wilayah dalam, kamu pasti akan mati. KIN FE YANG tersenyum. Implikasinya adalah meskipun warisan itu menggiurkan, yang terbaik adalah tidak pergi. Orang tua berjanggut hitam itu berkata, kalau begitu aku akan memberanikan diri untuk bertanya, bagaimana kamu bisa memasuki wilayah dalam. Kami. KIN FE YANG merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, semua ini berkat kakak senior gila. Tentu saja, tidak apa-apa bagi serigala bermata putih untuk memasuki wilayah dalam sendirian. Mengapa? Semua orang curiga. Karena serigala bermata putih dapat menyerap kekuatan setan YIN. Sedangkan untuk kakak senior gila, dia bahkan lebih kuat. Dia tidak hanya bisa menyerapnya, tetapi dia juga bisa mengisolasi kekuatan setan YIN. KIN FE YANG tersenyum. Menyerap, mengisolasi. Ketika kelompok itu mendengar ini, mereka saling memandang satu sama lain. Mereka tidak pernah menyangka bahwa serigala bermata putih dan si gila mau akan mempunyai kemampuan seperti itu. Jangan bicara tentang isolasi, mari kita bicara tentang penyerapan. Dari zaman kuno hingga sekarang, kecuali binatang buas yang hidup di tanah setan YIN, mereka belum pernah mendengar ada orang yang dapat menyerap kekuatan setan YIN. Terutama di wilayah dalam. Bahkan binatang buas yang hidup di tanah setan YIN tidak dapat menahan kekuatan setan YIN di wilayah dalam, paling-paling di wilayah tengah. Kelompok orang ini memang monster. Di malam hari, sekelompok orang itu berjalan seperti siput sejauh sekitar 70 hingga 80 mil sebelum mereka akhirnya melihat wajah sebenarnya dari bayangan hitam di depan mereka. Itu memang sebuah prasasti batu. Seluruh tubuhnya hitam, dan berdiri sendiri di padang pasir, memancarkan aura kuno. Lelaki tua berjanggut hitam itu menatap langit yang gelap dan menyarankan, semua orang mungkin lelah. Mengapa kita tidak beristirahat dulu dan melanjutkan perjalanan besok pagi? YIN Zongtian menatap prasasti batu di dalam sana dan menganggupkan kepalanya, baiklah, kita lanjutkan besok. Meskipun mereka sudah dapat melihat lempengan batu itu dan memperkirakan jaraknya hanya sekitar 1000 mil dari lokasi mereka saat ini, dengan kecepatan mereka saat ini, akan memakan waktu 10 hari hingga setengah bulan bagi mereka untuk menempuh jarak 1000 mil. Adegan ini tanpa sadar membuat mereka teringat pada sebuah pepatah kuno. Jauh di Cakrawala, namun dekat di genggam. Prasasti batu itu jelas berada tepat di depannya. Jika mereka berada di luar, jarak ini hanya akan memakan waktu sekejap mata. Namun sekarang, jarak itu hanya sejauh Cakrawala, tak tersentuh. Malam itu sungguh tenang. Hari berikutnya, sekelompok orang itu pun berangkat lagi. Mereka bagaikan pengembara yang berjalan sendirian di padang pasir. Hari ketiga. Hari keempat. Dalam sekejap mata. Setengah bulan berlalu. Kelompok orang tersebut melakukan perjalanan pada siang hari dan beristirahat pada malam hari sebelum akhirnya tiba di hadapan loh batu. Dari jauh, prasasti batu itu tampak kecil, tetapi jika dilihat lebih dekat, prasasti batu itu tingginya lebih dari seratus kaki, seperti gunung. Berdiri di kaki prasasti batu itu, orang tidak dapat tidak merasa kecil dan tidak berarti. Yun Zongtian melangkah maju dengan waspada dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh prasasti batu. Ketika ujung jarinya menyentuh prasasti batu, aura tebal dan tak terbatas tiba-tiba melonjak ke arah Yun Zongtian seperti gelombang pasang. Meskipun Yun Zongtian telah mempersiapkan dirinya secara mental, dia masih terdorong mundur oleh gelombang aura itu. Hmm. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya melihat situasi tersebut, mereka segera maju dan bertanya dengan khawatir, apakah kamu baik-baik saja? Yun Zongtian menenangkan diri dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat prasasti batu itu dan berkata sambil mengerutkan kening, tetapi prasasti batu ini tidak sesederhana kelihatannya. Jika aku tidak salah, itu seharusnya adalah artefak yang menentang surga tingkat tertinggi. Mendengar itu, mata lelaki tua berjanggut hitam itu dan yang lainnya berbinar. Jejak kekecewaan muncul di wajah Qin Fei Yang. Jika itu hanya artefak yang menentang surga, maka itu tidak begitu menarik. Namun, dia tetap mengangkat kepalanya untuk melihat prasasti batu itu. Meskipun prasasti batu itu sangat tinggi, tidak ada satu katapun atau gambar di atasnya, seperti cermin datar. Ketika dia mengelilingi prasasti batu itu dan melihat ke sisi lain prasasti batu itu, pandangannya tiba-tiba bergetar. Apa itu? Yun Zong Tian dan yang lainnya menyadari ketidaknormalan Qin Fei Yang dan mereka semua berjalan ke sisi Qin Fei Yang. Ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat, tubuh mereka juga bergetar hebat. Di sisi lain prasasti batu itu, ada tiga kata berdarah terukir di atasnya. Tablet pembunuh dewa. Setiap goresan, setiap gambar, seakan-akan berasal dari darah segar, yang memancarkan aura pembunuh yang hebat. Tablet pembunuh dewa. Ini pasti artefak tingkat tinggi yang menentang surga. Orang tua berjanggut hitam itu dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka rat-rat, mata mereka dipenuhi hasrat. Bagi mereka yang belum memahami makna mendalam tertinggi, artefak penentang surga tingkat tertinggi tak lain hanyalah kartu truf. Namun, mereka tidak mencoba merebutnya. Karena di depan Qin Fei Yang dan Yun Zong Tian, mereka tidak punya nyali untuk melakukannya. Yun Zong Tian melirik lelaki tua berjanggut hitam dan yang lainnya sambil menyampaikan suaranya kepada mereka, Saudara Qin, menurut pengamatan lelaki tua ini, tablet pembunuh dewa ini bukanlah artefak penentang surga tingkat tertinggi biasa. Apa maksudmu? Qin Fei Yang awalnya kurang tertarik, tetapi setelah mendengar kata-kata Yun Zong Tian, dia pun merasa sedikit lebih tertarik. Yun Zong Tian berkata dalam hati, ketika aku menyentuh prasasti batu tadi, aku bisa merasakan aura prasasti batu itu melampaui artefak penentang surga tingkat tertinggi. Melampaui. Qin Fei Yang terkejut dan dengan sedikit rasa terkejut, dia berjalan ke arah prasasti batu dan mengangkat tangannya, perlahan mendekati prasasti pembunuh dewa. Ketika ujung jarinya menyentuh permukaan prasasti itu, dia bisa merasakan aura tak terbatas mengalir ke arahnya. Pada saat itu, seluruh keberadaannya terlempar mundur. Namun pada saat yang sama, matanya tak kuasa menahan diri untuk tidak berkedip. Menuju artefak penentang surga tingkat tertinggi, dapat dikatakan pemahamannya tidak kurang dari Yun Zong Tian. Karena dia telah melihat begitu banyak artefak tingkat tertinggi yang menentang surga. Sekarang, artefak yang menantang surga seperti kapak dan busur ilahi matahari terbenam semuanya telah berevolusi ke tingkat tertinggi, jadi dia mengetahui segala sesuatu tentang artefak di tingkat ini seperti punggung tangannya. Tepat pada saat itu, dia dapat dengan jelas memastikan bahwa aura tablet pembantai dewa ini tidak hanya sedikit lebih kuat daripada artefak penentang surga tingkat tertinggi manapun, tetapi jauh lebih kuat. Nyatanya, dia tidak tahu apakah itu ilusi, namun dia samar-samar dapat merasakan adanya aura samar senjata ilahi yang berdaulat. Mungkinkah ini adalah senjata ilahi yang menentang surga dan tengah berevolusi menjadi senjata ilahi yang berdaulat? Lelaki tua berjanggut hitam itu tertawa serak, Saudara Kin, kamu bahkan memiliki senjata ilahi berdaulat, jadi senjata ilahi yang menentang surga tidak ada artinya bagimu. Mengapa kamu tidak membiarkan kami memilikinya saja? Itu benar. Senjata ilahi yang menentang surga tidak begitu berharga bagimu bahkan jika kau memilikinya, tapi itu berbeda di tangan kita. Dan sepanjang perjalanan ini, kami telah bekerja keras dan banyak membantu Anda. Yang lainnya semua membuka mulut dan tertawa. Mendengar itu, Kin Fe yang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yun Zongtian. Yun Zongtian berkata lewat transmisi suara, orang tua ini merasa bahwa kita tidak bisa membiarkan mereka memiliki tablet pembunuh dewa begitu saja. Kin Fe yang berpikir dalam hati, sejujurnya, aku juga tidak ingin membiarkan mereka memilikinya karena prasasti batu ini bisa jadi adalah senjata ilahi yang menentang surga dan akan segera berevolusi menjadi senjata ilahi yang berdaulat. Lebih-lebih lagi kita tidak bisa membiarkan mereka memilikinya. Mendengar itu, Yun Zongtian segera berkata melalui transmisi suara. Sekarang setelah mereka berhadapan dengan para naga, yang paling kurang mereka miliki adalah senjata ilahi berdaulat. Senjata ilahi berdaulat tambahan setara dengan peluang kemenangan tambahan. Bagaimana mungkin benda suci semacam itu diberikan kepada orang lain? Melihat Kin Fe yang dan Yun Zongtian saling bertukar pandang, jelas bahwa mereka sedang membicarakan sesuatu secara diam-diam. Pria tua berjanggut hitam dan yang lainnya saling memandang dan alis mereka berkerut. Semua orang, dari kelihatannya, mereka tidak berniat membiarkan kita memilikinya. Seorang pria parubaya berkata melalui transmisi suara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membuang semua kepura-pura keramahan dan bertengkar dengan mereka untuk mendapatkannya? Pria parubaya lainnya bertanya secara rahasia. Yang satu adalah Kin Fe yang yang terkenal dan yang satunya lagi adalah Yun Zongtian yang terkenal. Bagaimana mungkin kita bisa menyinggung mereka? Lagi pula, meskipun mereka hanya berdua, tetapi jika mereka benar-benar bertarung, kita bukanlah tandingan mereka. Bagaimanapun, mereka berdua telah menguasai tingkat kedalaman tertinggi. Lalu, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Tidak mudah bagi kami untuk menemukan senjata ilahi kelas berdaulat yang menentang surga dan menurut pengamatanku, tablet pembantai dewa ini bukanlah senjata ilahi kelas berdaulat yang menentang surga biasa. Mengapa kita tidak melancarkan serangan diam-diam? Momong-momong, Kin Fe yang sudah menyerahkan senjata ilahi berdaulat kepada serigala bermata putih. Selama kita sedikit lebih cekatan, peluang serangan diam-diam yang berhasil masih sangat tinggi. Yun Zongtian juga seharusnya memiliki senjata ilahi berdaulat. Tidak mungkin, senjata ilahi berdaulat kuil bukan hanya milik Yun Zongtian. Ada juga tuan-tua keluarga He. Dia tidak punya cara untuk mengendalikannya. Lagi pula, jika senjata ilahi berdaulat kuil benar-benar ada pada Yun Zongtian, maka lebih dari setengah bulan yang lalu, ketika kita menghadapi badai, dia seharusnya sudah mengeluarkannya. Kelompok orang itu juga sedang menyusun rencana secara rahasia, niat membunuh mereka meningkat. Seluruh suasana berubah menjadi senyap. Yun Zongtian menyapu pandangannya ke arah sekelompok orang dan matanya berkedip saat dia menyampaikan suaranya, Saudara Qin, orang-orang ini seharusnya juga merencanakan secara rahasia. Jika tidak nyaman bagimu untuk berbicara, maka biarkan orang tua ini yang melakukannya. Mereka memang sedang merencanakan sesuatu secara rahasia karena aku sudah bisa merasakan jejak niat membunuh. Qin Fei yang berkata pada dirinya sendiri. Apakah ada? Yun Zongtian terkejut dan bertanya dengan curiga, mengapa aku tidak merasakannya? Karena domain pembantaian, persepsiku terhadap niat membunuh sedikit lebih tajam daripada kalian semua. Niat membunuh orang-orang ini tidak terlalu kuat dan mereka sangat ragu-ragu. Jelas bahwa mereka waspada terhadap kita. Qin Fei yang mengirimkan suaranya padanya. Jadi begitulah adanya. Yun Zongtian tercerahkan saat dia mendesah dalam hati, sesungguhnya, di berbagai tanah terlarang, bahaya terbesar adalah hati manusia. Saya harap mereka tidak melakukan hal itu karena kesan saya terhadap mereka masih cukup baik. Dan selama ini, mereka memang banyak membantu saya dan serigala bermata putih. Qin Fei yang berkata pada dirinya sendiri. Yun Zongtian terdiam beberapa saat sebelum menoleh untuk melihat lelaki tua berjanggut hitam dan sekelompok orang itu dan berkata sambil tersenyum, semuanya, lelaki tua ini menyukai monumen pembantaian dewa ini dan saya harap kalian dapat memberikannya kepada lelaki tua ini. Tentu saja, tidak mudah bagi kami untuk sampai sejauh ini dan lelaki tua ini bersedia menggunakan artefak dewa lainnya sebagai kompensasi untuk kalian semua. Bagi Yun Zongtian, tindakan ini sudah cukup sopan. Karena dengan kekuasaan dan statusnya, apakah dia masih perlu mencari persetujuan orang lain untuk apapun yang dia inginkan? Dia bisa saja merebutnya dari mereka. 3532 Mendengar perkataan Yun Zongtian, lelaki tua berjanggut hitam dan yang lainnya saling berpandangan. Jika dia benar-benar akan memberi kompensasi kepada mereka, maka setidaknya itu tidak akan menjadi kerugian. Yun Zongtian melambaikan tangannya dan tombak hitam muncul. Panjangnya sekitar 3 meter dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ilahi, memancarkan aura ilahi yang besar. Dia tersenyum dan berkata, ini juga merupakan artefak ilahi yang menentang surga kelas tertinggi dan orang tua ini akan memberikannya kepadamu sebagai kompensasi. Ini. Sekelompok orang itu menatap tombak hitam itu dengan bingung. Mereka mengira bahwa Yun Zongtian akan memberi mereka artefak ilahi penentang surga yang legendaris atau yang lainnya, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan memberi mereka artefak ilahi penentang surga tingkat tertinggi yang nilainya sama. Tombak hitam itu adalah artefak ilahi kelas tertinggi yang menentang surga dan monumen pembantai dewa juga merupakan artefak ilahi kelas tertinggi yang menentang surga. Tidak perlu menukarnya, kan? Mungkinkah monumen pembantaian dewa ini sebenarnya bukan sekadar artefak ilahi yang menentang surga tingkat tertinggi? Apakah itu bisa? Yun Zongtian bertanya. Lelaki tua berjanggut hitam itu melambaikan tangannya dan berkata, ini terlalu berharga. Bagaimana mungkin kami begitu tidak tahu malu sampai mengambil artefak ilahi penentang surga kelas tertinggi milikmu? Tidak apa-apa. Yun Zongtian tersenyum dan dengan tegas menghapus kontrak darah sebelum menyerahkannya kepada lelaki tua berjanggut hitam itu. Ini. Lelaki tua berjanggut hitam itu ragu sejenak sebelum berkata sambil tertawa serak, karena tetua Yun begitu baik hati mengantar kami pergi, maka kami tidak akan bersikap formal. Segera setelah berkata demikian, dia mengambil tombak hitam itu. Yun Zongtian tersenyum dan berbalik untuk berjalan menuju monumen pembantaian dewa, siap meneteskan darahnya untuk mengklaim kepemilikan. Asteris ledakan. Tepat pada saat itu. Tidak terlalu jauh dari sana, aura yang kuat mengaduk awan pasir dan debu. Asteris wus. Mengikuti dari belakang. Lebih dari sepuluh artefak ilahi menyerbu keluar dari bawah gurun, membawa serta kilatan tajam yang dapat merobek langit dan bumi saat mereka menyerbu ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Hah! Qin Fei Yang dan Yun Zongtian terkejut, mengira lelaki tua berjanggut hitam dan yang lainnya yang menyergap mereka. Namun, ketika mereka menoleh, mereka menyadari bahwa ada orang yang menyergap di sini sebelumnya. Pada saat yang sama, orang tua berjanggut hitam dan yang lainnya pun tercengang dan ketika mereka melihat lusinan artefak ilahi, mata mereka menyipit. Semuanya merupakan artefak ilahi yang menentang surga tingkat tertinggi. Mundur. Ketika sadar kembali, lelaki tua berjanggut hitam itu berteriak dan kedua belas orang itu segera mundur. Mata Qin Fei Yang dan Yun Zongtian saling memandang. Anda benar-benar tidak mengenal kematian. Tidakkah dia melihat siapa target serangan diam-diam itu? Ledakan. Dengan lambayan tangan Yun Zongtian, hukum kehancuran bergulir dan sebuah patung dewa raksasa muncul dari udara tipis. Itu adalah hukum kehancuran tingkat tertinggi, dewa kehancuran. Dewa penghancur bagaikan Raja Iblis. Telapak tangannya mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dengan serangkaian suara retakan, selusin artefak ilahi hancur berkeping-keping, dan pecahannya berterbangan kemana-mana. Ini adalah kekuatan penghancur dari makna mendalam. Ketika lelaki tua berjanggut hitam dan yang lainnya melihat kejadian ini, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Untungnya, mereka telah menekan keserakahan di hati mereka sebelum ini atau hanya Yun Zongtian saja yang akan mampu membunuh mereka semua dalam sekejap. Siapa itu? Keluar dari sini. Tatapan mata Yun Zongtian menyapu ke arah gurun dan dia berteriak. Jadi, senior Yun, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu kalau itu kamu. Kalau aku tahu, aku pasti tidak akan berani melakukan apapun. Diiringi tawa permintaan maaf, 15 orang berjalan keluar dari gurun. Ada pria dan wanita, muda dan tua. Tanpa kecuali, mereka semua adalah penguasa yang sempurna. Orang yang berbicara adalah seorang pria setengah baya berpakaian putih, berusia sekitar 40 tahun. Tingginya tujuh kaki dan memiliki senyum lembut di wajahnya. Saat orang-orang ini muncul, mereka melambaikan tangan dan selusin artefak ilahi yang rusak menghilang ke dalam tubuh mereka. Yun Zongtian menyapukan pandangannya ke mereka satu persatu dan akhirnya menata pria paruh baya berpakaian putih itu. Dia bertanya dengan curiga, siapa kalian? Saya mazeng. Hanya orang biasa, kata Yefutian. Pria paruh baya berpakaian putih itu menangkupkan tangannya dan tersenyum. Yun Zongtian mencibir, tidak ada seorang pun yang berani menyelinap ke arahku. Pria paruh baya berpakaian putih itu tersenyum canggung dan berkata, Bukankah aku baru saja mengatakannya? Kami tidak mengenalimu. Jika kami telah menyinggungmu, aku harap senior dapat memaafkan kami. Yun Zongtian mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak berani mempercayai omong kosong seperti itu. Dia bertanya, lalu kapan kalian semua tiba? Belum lama ini. Kami selalu mengembara di wilayah tengah. Beberapa hari yang lalu, kami melihat prasasti batu ini dari jauh dan datang untuk melihatnya karena penasaran. Beberapa saat yang lalu, ketika kami bergegas ke sana, kami menemukan bahwa sudah ada seseorang di depan prasasti batu itu, jadi kami diam-diam menyelinap ke sana. Kami tidak menyangka itu adalah Anda. Ma Zeng tersenyum. Yun Zongtian memandang Ma Zeng, tidak mengucapkan sepatah katapun. Ma Zeng memperlihatkan ekspresi murah hati di wajahnya saat dia memandang Kin Feiyang di samping dan menangkupkan kedua tangannya, sambil berkata, aku yakin saudara ini pastilah Kin Feiyang yang terkenal itu. Itu aku. Kin Feiyang menganggup. Melihat Kin Feiyang menganggupkan kepalanya tanda menerima, mata belasan orang di samping Ma Zeng sedikit menyipit. Di alam awan langit saat ini, Anda bisa saja siapa saja kecuali Yun Zongtian, tetapi Anda tidak akan pernah tidak mengenal nama Kin Feiyang. Ma Zeng mengamati Kin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, senang bertemu denganmu. Aku tidak menyangka bahwa aku tidak hanya akan bertemu dengan senior Yun, aku juga akan bertemu dengan saudara Kin. Saya juga tidak menyangka akan ada begitu banyak orang di wilayah tengah. Kin Feiyang tersenyum tipis. Saya malu, saya malu. Meskipun kita telah berkelana di wilayah tengah, kita bahkan belum menemukan artefak dewa yang layak. Kita telah membuang-buang waktu. Ma Zeng melambaikan tangannya. Pria tua berjanggut hitam itu berjalan ke sisi Kin Feiyang dan Yun Zongtian, menatap Ma Zeng dan berkata, Ma Zeng, jangan rendah hati. Lihatlah dirimu sekarang, masing-masing dari kalian memiliki artefak dewa tertinggi. Bukankah panen ini sudah cukup? Ma Zeng terkejut, menatap lelaki tua berjanggut hitam itu dan berkata sambil tersenyum, kau juga di sini. Wajah lelaki tua berjanggut hitam itu menjadi gelap. Apakah dia memperlakukannya seperti udara? Kamu kenal dia? Kin Feiyang bertanya dalam hati. Ya. Pria tua berjanggut hitam itu menganggup dan menyampaikan suaranya, Saudara Kin, senior Yun, kalian harus berhati-hati. Jangan tertipu oleh penampilannya yang sopan di permukaan, sebenarnya hatinya sangat gelap. Apa maksudmu? Kin Feiyang penasaran. Kebanyakan orang yang berkelana di wilayah berat mengetahui karakter orang ini. Membakar, membunuh, merampok, menindas yang lemah, dia bisa dikatakan sebagai penjahat yang hina. Tidak, dia penjahat yang hina. Dan dia memiliki seorang kakak laki-laki bernama Masan. Dikatakan bahwa dia telah menguasai ilmu tingkat tinggi. Kedua saudara itu sama saja. Ketika mereka kehabisan ramuan, mereka akan merampok. Ketika mereka kehabisan sumber daya, mereka juga akan merampok. Ketika mereka menemukan artefak suci, tentu saja, mereka tidak akan menyerah sampai mereka mendapatkannya. Dalam hal apapun, untuk mencapai tujuan mereka, mereka akan melakukan apa saja. Tetapi justru karena hal inilah banyak orang ingin mengikuti mereka dan memanfaatkan mereka. Sama seperti 14 orang di sekitar Ma Zeng sekarang, mereka semua mengikuti saudarama. Orang tua berjanggut hitam itu menjelaskan secara rahasia. Qin Fei Yang dan Yun Zong Tian saling berpandangan ketika mendengar ini. Mereka hampir bingung dengan penampilan Ma Zeng. Tunggu. Tiba-tiba. Orang tua berjanggut hitam itu memandang Ma Zeng dan yang lainnya lalu mengerutkan kening, di mana Masan. Mengapa saya tidak melihatnya? Kedua saudara itu selalu tak terpisahkan. Qin Fei Yang dan Yun Zong Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Ma Zeng dan yang lainnya. Ledakan. Tepat pada saat ini. Pasir dan debu di bawah kaki mereka bergejolak dan sesosok hitam melompat keluar, memegang belati di kedua tangannya. Belati itu bersinar dengan cahaya redup, seperti dua ular berbisa, menuju langsung ke lautan Qin Fei Yang dan Yun Zong Tian. Adegan ini terlalu mendadak. Tidak mengetahui bahwa Qin Fei Yang dan Yun Zong Tian, bahkan lelaki tua berjanggut hitam dan yang lainnya tidak akan pernah menyangka bahwa seseorang akan mampu menyelinap mendekati mereka tanpa mereka sadari. Yun Zong Tian tidak dapat bereaksi tepat waktu dan belati itu menancap di perut bagian bawahnya, darah mengalir deras. Tetapi, Qin Fei Yang, di saat kritis itu, mencondongkan tubuhnya sedikit dan ketika belati itu menancap di tubuhnya, belati itu hanya menyentuh lautan Qinnya. Dia menatap Yun Zong Tian dan wajahnya menjadi gelap. Sambil mencengkeram bahu Yun Zong Tian, dia cepat-cepat mundur. Luka di perut bawahnya mengeluarkan banyak darah. Haha. Ma Zeng di seberangnya langsung tertawa terbahak-bahak. Empat belas orang lainnya memandang Qin Fei Yang dan Yun Zong Tian, wajah mereka penuh ejekan. Tetapi orang yang telah menyergap Qin Fei Yang dan Yun Zong Tian menundukkan kepalanya dan menatap darah di belati, matanya penuh dengan keterkejutan. Orang ini tingginya sekitar 1 meter 70 sentimeter, kurus kering, dengan rambut hitam panjang di kepalanya. Matanya yang panjang dan sipit seperti sepasang mata ular berbisa, penuh dengan kilatan yang menyeramkan. Darah ini, sebenarnya berwarna emas keunguan. Orang ini adalah Masan. Dia melihat darah naga ungu kemasan di belati itu dan wajahnya perlahan menunjukkan sedikit keterkejutan. Bukan hanya darah ungu kemasan, darah itu bahkan mengandung kekuatan naga yang sangat murni. Masan, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Jangan bunuh kami. Orang tua berjanggut hitam itu tersadar kembali dan segera mundur ke samping lelaki kekar itu dan yang lain, seakan-akan sedang berlari menyelamatkan diri. Bukan hanya lelaki tua berjanggut hitam itu saja, lelaki kekar itu dan yang lainnya pun menatap Masan dengan ngeri. Masan mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua berjanggut hitam itu serta yang lainnya, tatapannya penuh dengan penghinaan sebelum pandangannya beralih kepada Qin Feiyang. Big Brother, dilakukan dengan sangat indah. Ma Zeng berjalan ke sisi Masan dan tertawa terbahak-bahak. Dengan lambayan tangannya, keempat belas bawahannya segera melangkah maju dan mengepung Qin Feiyang dan Yun Zongtian. Melihat ini, mata Qin Feiyang dan Yun Zongtian bersinar dengan niat membunuh. Tatapan mata Masan akhirnya jatuh pada luka di perut bagian bawah Qin Feiyang dan mengerutkan kening, apakah kamu adalah transformasi naga dewa? Hmm. Ma Zeng dan yang lainnya mendengar ini dan menatap Masan dengan curiga. Transformasi naga dewa. Apa maksudnya? Lihatlah lukanya. Kata Masan. Ma Zeng dan yang lainnya segera melihat luka Qin Feiyang, dan mereka langsung tercengang. Mereka tidak menyadari sebelumnya bahwa darah orang ini berwarna ungu ke Masan. Hal yang paling aneh adalah ia membawa kekuatan naga. Tidak heran Masan bertanya apakah dia adalah transformasi naga dewa. Qin Feiyang mengamati sekelompok orang itu dan terkekeh, Aku tidak tahu apakah aku adalah transformasi naga dewa, tapi aku tahu kalian dalam masalah. Bencana yang akan segera terjadi. Laut Kimu sudah hancur, masih berani bicara omong kosong. Ma Zeng mendongakkan kepalanya dan tertawa. Itu benar. Qin Feiyang yang terkenal dan wakil kepala kuil Yun Zong Tian, Kukira kalian berdua kuat, tetapi ternyata kalian semua bodoh. Setelah kami membunuh kalian semua, kami, saudara-saudara, akan mampu membuat nama untuk diri kami sendiri. Yang lainnya pun ikut tertawa terbahak-bahak. Mereka mengira laut Ki Qin Feiyang telah hancur. Bukan hanya mereka saja, bahkan Ma San dan Yun Zong Tian yang menyelinap mendekati Qin Feiyang mengira bahwa laut Ki Qin Feiyang telah hancur. Karena pedang itu memang telah menembus perut bagian bawah Qin Feiyang dan masih berdarah. 3533 Bunuh kami untuk membuat namamu terkenal. Mendengar ini, Qin Feiyang tidak dapat menahan tawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kamu masih berani tertawa. Kamu benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Bunuh dia untukku. Niat membunuh Ma Zeng melonjak hebat. Saat dia melambaikan tangannya, keempat belas orang yang mengelilingi Qin Feiyang dan Ma Zeng segera menerkam ke arah Qin Feiyang dengan kilatan mata yang mengancam. Saudara Qin Yun Zong Tian terbakar rasa cemas, namun lebih dari itu, dia marah. Dia adalah wakil kepala kuil, penguasa batas awan langit, namun dia dijebak oleh sekelompok badut. Itu adalah aib baginya. Penatua Yun, jangan panik. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan melirik keempat belas orang itu. Dia menatap Ma Zeng dan berkata dengan nada sarkastis, kalian adalah orang-orang yang tidak tahu apa itu kematian. Ledakan. Saat suaranya jatuh, kekuatan karma yang mengerikan melonjak keluar seperti letusan gunung berapi. Terkejut, keempat belas orang itu terbang keluar di tempat dan memuntahkan darah. Apa? Wajah Ma Zeng berubah. Ma San, lelaki tua berjanggut hitam, dan yang lainnya, termasuk Yun Zong Tian, menatap Qin Feiyang dengan kaget. Laut kinya tidak hancur. Itu tidak mungkin. Pedang sebelumnya jelas mengenai perut bagian bawahnya. Sekelompok badut, beraninya kalian melompat di depanku. Siapa yang memberimu keberanian? Qin Feiyang melambaikan tangannya dan sepuluh teratai emas muncul seketika. Mereka membawa aura penghancur dan melesat ke arah sepuluh orang itu. Melawan. Ma Zeng meraung. Ke sepuluh orang itu bergetar dan mengaktifkan hukum kelima mereka, Ultimachi, dan menyerang ke arah teratai emas. Ledakan. Setelah serangkaian suara keras terdengar, angin kencang bertiup, dan pasir memenuhi langit. Tidak ada ketegangan. Sepuluh teratai emas benar-benar tak terhentikan. Hukum Ultimachi milik sepuluh orang itu langsung musnah. Kemudian, sepuluh teratai emas menghantam tubuh mereka dan aura mengerikan meletus, menenggelamkan mereka dalam sekejap. Ah! Teriakan kesakitan bergema di angkasa. Di bawah tatapan tak percaya Ma Zeng, tubuh kesepuluh orang itu ditelan oleh kekuatan karma sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, mereka seperti menguap ke udara tipis. Bahkan sehelai rambut pun tidak tersisa. Sangat kuat. Mata lelaki tua berjanggut hitam dan yang lainnya bergetar. Bahkan jika ada perbedaan wilayah kecil di antara mereka, dia masih bisa membunuh mereka seketika. Kematian dari hukum-hukum alam yang tertinggi dan kedalamannya yang tertinggi benar-benar sesuai dengan reputasinya. Keempat orang yang tersisa juga terpental akibat gelombang kejut pertempuran itu. Darah mengucur dari mulut mereka, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka memandang Kinfei yang seolah-olah mereka sedang melihat setan berlari. Dalam sekejap, pikiran itu muncul di benak mereka berempat secara bersamaan. Kemudian, mereka berbalik dan mulai berlari menyelamatkan diri tanpa menoleh ke belakang. Meskipun mereka semua adalah penguasa yang sempurna, karena tekanan gravitasi, mereka seolah-olah sedang jogging. Mata Kinfei yang dipenuhi dengan ejekan. Dalam sekejap, dia menjentikan jarinya dan beberapa sinar cahaya berwarna merah darah merobek udara. Bunuh formula. Cahaya berwarna darah itu membawa niat membunuh yang mengerikan. Dengan suara retakan yang tajam, cahaya itu menghancurkan bagian belakang tengkorak keempat orang itu dan memasuki kepala mereka. Momen berikutnya. Kepala keempat pria itu meledak, daging dan darah mereka berceceran di mana-mana. Tak lama kemudian, mereka berempat jatuh ke dalam genangan darah dengan suara keras. Mayat-mayat tanpa kepala itu sungguh pemandangan yang mengerikan. Empat belas penguasa yang sempurna terbunuh dalam sekejap begitu saja. Mata mazeng bergetar. Orang tua berjanggut hitam dan yang lainnya tidak bisa menahan gemetar. Ini terlalu kuat. Inikah kekuatan Qin Fei Yang yang sebenarnya. Sekarang, bahkan di seluruh alam awan langit, dia adalah eksistensi yang bisa bergerak tanpa hambatan. Selain penguasa sempurna yang juga memahami hukum alam tertinggi, siapa lagi yang bisa menjadi lawannya? Sulit dipercaya. Sudah berapa tahun namanya mengguncang alam awan langit. Dia benar-benar telah tumbuh sampai sejauh ini. Meskipun mereka belum pernah melihat Qin Fei Yang sebelumnya, mereka telah mendengar tentang perbuatan Qin Fei Yang sejak lama. Saat pertama kali muncul di benua timur, tingkat kultifasinya sepertinya berada di alam mayat hidup. Sulit dibayangkan bagaimana dia tidak hanya berkultifasi hingga mencapai tingkat penguasa yang sempurna tetapi juga memahami hukum karma tertinggi dalam waktu yang begitu singkat. Lalu, mereka melihat ke arah Masan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu. Matanya yang bersinar menatap Qin Fei Yang seperti ular berbisa. Tiba-tiba, dia melihat tubuh Qin Fei Yang sedikit gemetar dan wajahnya sedikit pucat, tetapi Qin Fei Yang segera menutupinya. Melihat pemandangan ini, mata Masan bersinar dengan seringai. Pada saat ini, Qin Fei Yang juga mengalihkan pandangannya dan menoleh ke arah Ma Zeng di samping Masan. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana perasaanmu? Pupil mata Ma Zeng mengecil. Dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan di belakang kakak laki-lakinya, Masan, untuk mencari rasa aman. Metode kejam Qin Fei Yang telah membuatnya tidak bisa tersenyum atau bersikap sombong. Ahli seperti itu bukanlah seseorang yang bisa dia hadapi. Tatapan Qin Fei Yang akhirnya tertuju pada Masan. Haha. Masan tiba-tiba tersenyum dan berkata, rumor itu benar. Dengan kekuatan saudara Qin dan senjata ilahi berdaulat, kamu dapat sepenuhnya mendominasi alam awan langit. Masan ini mengagumimu. Kalau begitu kau berani menyerang kami secara diam-diam. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Hidup adalah tentang perjudian. Jika aku berhasil menghancurkan laut kimu, manfaat yang akan ku dapatkan tidak akan terbayangkan. Kata Masan. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kamu sangat jujur, tapi kali ini kamu kalah taruhan. Ya, aku tidak menyangka kemampuan adaptasimu begitu kuat. Dalam keadaan seperti itu, kamu masih bisa menjaga laut kimu. Wajah Masan penuh kekaguman, tetapi kemudian dia mengubah topik pembicaraan. Matanya bersinar dengan cahaya suram dan dia berkata dengan senyum kejam, hasilnya masih belum dapat diprediksi. Ledakan. Sebelum suaranya memudar. Gelombang kekuatan petir muncul. Tiba-tiba, angin bersiul dan guntur bergemuruh. Hukum petir. Gumam Qin Fei Yang. Tidak buruk. Meskipun hukum petir tidak sebaik hukum karma, kultifasiku lebih kuat darimu. Jika kita bertarung sampai mati, hasilnya masih belum diketahui. Masan meraung dan mata petir muncul. Sinar cahaya ilahi kiamat melesat dengan ganas ke arah Qin Fei Yang. Sepertinya. Kamu belum benar-benar memahami kekuatan hukum petir. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin. Sepuluh teratai emas muncul, menekan langit dan bumi saat mereka menyerbu ke depan. Gemuruh. Tabrakan dua makna mendalam yang utama itu memekatkan telinga dan menggelegar. Engah. Saat kedua hukum petir itu bertabrakan, tubuh Qin Fei Yang bergetar dan dia memuntahkan seteguk darah naga ungu emas. Wajahnya juga menjadi pucat. Apa yang sedang terjadi? Ma Zheng, Yun Zhong Tian, lelaki tua berjanggut hitam, dan yang lainnya menatap Qin Fei Yang dengan heran. Dia jelas baik-baik saja beberapa saat yang lalu. Mengapa dia tiba-tiba memuntahkan darah? Secara logika, meskipun kultifasi Qin Fei Yang berada di alam minor yang lebih rendah dari Masan, mustahil baginya untuk kalah. Bagaimanapun, Qin Fei Yang telah menguasai kedalaman tertinggi dari hukum terkuat. Haha. Masan tertawa terbahak-bahak sambil menatap Qin Fei Yang, dan berkata, Aku sudah menyadari bahwa kamu sedikit lemah. Namun, kemampuan aktingmu cukup bagus. Kamu berhasil menipu semua orang. Lemah. Yun Zhong Tian menatap Qin Fei Yang dan bertanya dengan suara rendah, Saudara Qin, apa yang terjadi? Qin Fei Yang menatap Masan lalu ke Yun Zhong Tian dan mendesah, Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Ketika aku menembus batas tubuh fisikku, aku menderita beberapa luka dalam. Tanpa ratusan atau ribuan tahun, akan sulit bagiku untuk pulih. Ini. Yun Zhong Tian tertegun dan berkata dengan marah, Mengapa kamu tidak mengatakan kalau kamu mengalami luka dalam lebih awal? Aku tidak ingin kamu khawatir. Qin Fei Yang menghela nafas. Mendengar ini, Yun Zhong Tian menatap Masan dan berteriak, Sebaiknya kamu berhenti sebelum bertindak terlalu jauh. Haha. Masan tertawa keras. Ketika Maseng mendengar bahwa Qin Fei Yang mengalami luka dalam, Dia tidak lagi takut dan menjadi sombong lagi. Dia berjalan keluar dari belakang Masan dan menatap Yun Zhong Tian sambil tersenyum, Orang tua, kamu masih tidak mengerti situasinya. Laut Kimulumpuh dan Qin Fei Yang mengalami luka dalam. Kamu sekarang seperti anak panah yang sudah hampir habis. Bagaimana kamu akan melawan kami? Yun Zhong Tian mengepalkan tangannya. Benarlah kata pepatah, ketika seekor harimau jatuh ke dataran, ia akan diganggu oleh anjing. Akan tetapi, meskipun laut Qinnya lumpuh, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Yun tua, jangan terburu-buru menggunakan senjata ilahi berdaulat. Qin Fei Yang dapat merasakan niat membunuh Yun Zhong Tian dan mengirimkan suaranya kepadanya. Hmm. Yun Zhong Tian sedikit terkejut dan menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Aku punya rencanaku sendiri. Kau hanya perlu menonton. Qin Fei Yang berkata diam-diam. Dia menatap Masan dan tersenyum tipis, bahkan jika ada luka dalam, dengan kekuatan kalian berdua, kalian bisa melupakan tentang menyakiti kami. Ledakan. Kedalaman hukum karma yang tertinggi diaktifkan kembali. Kamu masih berani bersikap sombong di depan kami. Mazeng sangat marah hingga dia tertawa. Semua kedalaman kelima diaktifkan. Mata Masan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Kekuatan hukum petir yang tertinggi dan kekuatan kelima yang dikuasainya langsung meraung. Biarkan aku melihat apakah kekuatanmu saat ini sama bagusnya dengan mulutmu itu. Masan tersenyum sinis. Kemudian, dia menggunakan segala macam misteri dan kemampuan sihir untuk menyerang Qin Fei Yang dengan aura yang ganas. Mazeng tersenyum dingin saat melihat ini. Enam kedalaman kelima miliknya juga menyerang dengan ganas. Ledakan. Dua hukum yang mendalam itu bertabrakan dengan suara keras. Gelombang kejut yang merusak langsung menyapu ke segala arah. Pada saat ini, langit dan bumi bergemuruh dan debu menutupi langit. Engah! Tubuh Qin Fei Yang bergetar hebat dan dia memuntahkan setegup darah lagi. Dia terhuyung mundur dan wajahnya menjadi semakin pucat. Haha! Masan dan saudaranya tertawa makin keras saat melihat ini. Orang tua berjanggut hitam itu dan yang lainnya saling berpandangan dan hati mereka mulai berdebar-debar. Dilihat dari situasinya, dia benar-benar mengalami cedera dalam. Jika memang demikian, mereka akan punya kesempatan nanti. Mati! Kedua saudara itu meraung dan seluruh hukum yang mendalam melesat ke arah Qin Fei Yang dengan niat membunuh yang mengerikan. Pikiran untuk dapat membunuh jenius mengerikan ini dengan tangan mereka sendiri membuat mereka sangat bahagia. Tentu saja. Apa yang paling mereka inginkan adalah harta karun Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menenangkan diri dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Ia menatap keduanya dan berkata dengan acu-ta'acu, Kalian benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku. Kekuatanku berada pada level yang tidak akan pernah bisa kalian capai. Ledakan. Aura penghancur keluar dari tubuh Qin Fei Yang. Meledakan diri. Ekspresi saudara Masan berubah. Pria tua berjanggut hitam dan yang lainnya juga terkejut. Mereka segera berbalik dan melarikan diri. Tidak. Tiba-tiba. Pria tua berjanggut hitam itu mengerutkan kening dan berhenti. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Aura penghancur ini tampaknya tidak meledak sendiri. Tunggu. Dia tidak meledakkan dirinya sendiri. Ini adalah kekuatan penghancur. Tiba-tiba. Mata lelaki tua berjanggut hitam itu bergetar saat dia meraung tak percaya. 3534. Kekuatan Kehancuran. Kesebelas orang di samping saudara Masan dan lelaki tua berjanggut hitam itu tercengang. Qin Fei Yang telah menguasai hukum kehancuran. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Qin Fei Yang telah mewarisi hukum kehancuran. Lebih-lebih lagi. Orang-orang seperti lelaki tua berjanggut hitam itu telah mengembara di daerah berat sepanjang tahun, jadi mereka tidak tahu. Jadi pada saat ini, ketika mereka melihat Qin Fei Yang mengaktifkan hukum kehancuran, mereka sangat terkejut dan kaget. Ya. Hukum kehancuran. Qin Fei Yang mengangguk. Yang kelima yang mendalam, Behemoth of Destruction. Kemudian, dia mengaktifkan kembali hukum karma yang maha mendalam. Mengaum. Ledakan. Raungan Behemoth of Destruction mengguncang langit. Sepuluh teratai emas bersinar terang. Disertai suara yang menggetarkan bumi, hukum kehancuran milik saudara Ma San segera menghilang. Jangan takut. Hukum penghancurannya tidak memiliki keagungan tertinggi. Itu hanya keagungan kelima. Paling-paling, dia tidak akan terkalahkan di alam yang sama. Dia tidak dapat mengatasi celah alam kecil. Ma San buru-buru berteriak ketika melihat kepanikan di wajah Ma Zeng. Mendengar ini, semangat Ma Zeng terangkat dan dia sekali lagi menyerang Qin Fei Yang. Pertempuran berdarah telah dimulai. Kelemahan Qin Fei Yang menjadi semakin jelas. Daya mematikan dari hukum kehancurannya juga berangsur-angsur melemah. Dia melakukan ini dengan sengaja. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia punya rencananya sendiri. Meskipun Yun Zong Tian bingung, dia tidak banyak bertanya. Pada saat yang sama, dia bekerja keras untuk memperbaiki laut kinya. Waktu berlalu nafas demi nafas. Melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkan Qin Fei Yang, Ma Zeng panik lagi dan berkata, Kakak, kita tidak bisa terus seperti ini. Ketika laut ki Yun Zong Tian diperbaiki, kita akan tamat. Sebenarnya, Ma Zeng juga kesal pada saat ini. Aura lawannya semakin melemah. Daya mematikan dari hukum penghancurannya juga melemah, tetapi tidak ada cara untuk membunuhnya. Tentu saja dia tahu. Jika laut ki Yun Zong Tian diperbaiki, itu akan menjadi bencana bagi saudara-saudaranya. Tiba-tiba, Ma Zeng menatap lelaki tua berjanggut hitam itu dan berteriak, Orang tua, tolong aku. Hmm. Pria tua berjanggut hitam itu menatap Ma Zeng dengan heran setelah mendengar ini. Dia tidak menyangka Ma Zeng akan meminta bantuannya. Qin Fei Yang juga terkejut. Dia buru-buru menatap lelaki tua berjanggut hitam itu dan berkata, Senior, kita adalah teman yang telah melalui suka dan duka bersama. Tidak apa-apa jika kamu tidak membantuku sekarang, tetapi jika kamu membantu saudara Ma Zeng, maka kamu tidak jujur. Orang tua berjanggut hitam itu menatap Qin Fei Yang lagi. Kesebelas orang di sampingnya juga menatap Qin Fei Yang dan saudara Ma dengan mata berkedip. Orang tua, tolong aku. Kita akan membagi cincin interspatial mereka. Kamu pasti tahu orang macam apa Qin Fei Yang dan Yun Zong Tian itu, dan harta karun di cincin kosmos mereka pasti lebih banyak dari yang dapat kamu bayangkan. Aku yakin selama kita bisa mendapatkan harta karun di sana, kita pasti akan mengalami kemajuan pesat. Saat itu, kita tidak perlu mempertaruhkan nyawa di tempat seperti Heavy Regen. Ma Zeng tergoda. Orang tua berjanggut hitam itu mendengar ini dan melihat kesebelas orang di sampingnya. Kita jelas tidak bisa mempercayai saudara Ma, tapi kita bisa bergabung dengan mereka terlebih dahulu. Setelah kita melukai Qin Fei Yang dengan parah, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelinap menyerang mereka. Kata seorang pria kekar. Mereka punya ide seperti itu sejak awal, tetapi karena kekuatan Qin Fei Yang dan Yun Zong Tian, mereka tidak berani bergerak. Tapi sekarang, Qin Fei Yang mengalami luka dalam dan sapu ekor kuda telah diberikan kepada serigala bermata putih. Laut Ki Yun Zong Tian juga lumpuh. Adapun senjata ilahi berdaulat kuil, itu belum muncul sampai sekarang, jadi itu pasti bukan milik Yun Zong Tian. Jadi, sekarang adalah kesempatan yang sempurna untuk melakukannya. Yun Zong Tian menatap lelaki tua berjanggut hitam dan kelompoknya, lalu mengerutkan kening. Dia berkata dengan suara yang dalam, kami sudah sangat baik padamu dan bahkan memberimu senjata ilahi kelas tertinggi. Jangan bicarakan hal lain, tapi setidaknya, jangan tidak tahu terima kasih. Haha. Sebagai wakil ketua kuil, bagaimana bisa kau bersikap ke kanak-kanakan sampai bicara soal rasa tidak tahu terima kasih? Apakah kamu tidak mengerti cara dunia sekarang? Betapa naifnya. Orang tua berjanggut hitam itu langsung mencibir sambil mengeluarkan tombak hitam panjang dan menyerang ke arah Qin Fei Yang. Tombak hitam panjang ini diberikan kepadanya oleh Yun Zong Tian sebelumnya. Ketika kesebelas orang lainnya melihat situasi tersebut, wajah mereka dipenuhi dengan ejekan saat mereka mengaktifkan keterampilan mistik mereka dan mengeluarkan senjata ilahi penentang surga. Mengikuti lelaki tua berjanggut hitam itu, mereka menyerang Qin Fei Yang dengan cara yang perkasa. Melihat kejadian ini, Yun Zong Tian tidak dapat menahan amarahnya. Seperti yang diharapkan. Di dunia ini, tidak banyak orang yang dapat dipercaya. Tiba-tiba, dia tampaknya memahami maksud Qin Fei Yang. Mungkin dia sedang menguji lelaki tua berjanggut hitam dan kelompoknya. Haha. Qin Fei Yang, Yun Zong Tian, akhir kalian telah tiba. Melihat ini, Ma San dan Ma Zeng tertawa terbahak-bahak saat mereka menunggu lelaki tua berjanggut hitam dan kelompoknya datang sebelum mereka menyerang Qin Fei Yang dan kelompoknya. Mendesah. Melihat saudara Ma San, Qin Fei Yang kemudian menoleh ke arah lelaki tua berjanggut hitam dan kelompoknya dan menghela napas panjang karena kecewa. Ledakan. Hukum karma dan hukum kehancuran dalam tubuhnya melonjak keluar seperti air pasang. Jangan membuat perjuangan yang sia-sia lagi. Ma Zeng mencibir. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan kebodohanmu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dengan suara gemuruh yang keras, sepuluh teratai emas muncul di kehampaan. Pada saat yang sama. Dewa penghancur muncul di langit, kekuatan penghancurnya membanjiri segala arah dan mengguncang langit dan bumi. Ini ekspresi Ma San membeku. Lalu, matanya dipenuhi rasa takut yang tidak bisa dihilangkan. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan dua misteri tertinggi turun seperti dewa. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan kelompok itu jatuh ke jurang keputusasaan. Inilah misteri tertinggi dari hukum penghancuran. Misteri tertinggi dari hukum karma. Misteri tertinggi dari hukum penghancuran. Monster macam apa ini? Saudara Qin, kami salah. Jangan bunuh kami, ku mohon. Kami akan menjadi budakmu di masa depan. Tolong beri kami kesempatan. Entah itu saudara Ma San atau lelaki tua berjanggut hitam itu, kesombongan mereka sebelumnya langsung lenyap, hanya menyisakan rasa takut di hati mereka. Sebenarnya, Tetua Yun sudah memberimu kesempatan sebelum ini. Karena jauh sebelum Ma San dan yang lainnya muncul, aku sudah merasakan niat membunuhmu. Namun selama ini, kau memang banyak menolongku dan serigala bermata putih, terutama saat kami menghadapi badai. Jika kami menolongmu, aku dan serigala bermata putih mungkin akan tersapu badai. Sebagai seorang manusia, Anda harus tahu cara membalas kebaikan. Oleh karena itu, pada saat itu, Tetua Yun memberimu artefak ilahi penentang surga tingkat maha mulia itu untuk melenyapkan keserakahan dan niat membunuhmu. Tetapi saya tidak menyangka bahwa meskipun kami membuat konsesi, kami tetap tidak dapat memuaskan Anda. Katakan padaku, apa yang bisa aku lakukan? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Yun Zhong Tian tiba-tiba mengerti. Seperti yang diduga, kelemahan dan luka dalam Qin Fei Yang semuanya dipalsukan untuk menguji orang-orang ini. Ketika lelaki tua berjanggut hitam dan yang lainnya mendengar ini, sudah terlambat untuk menyesal. Dia jelas tahu bahwa Qin Fei Yang ini bukanlah orang yang bisa dianggap remeh, jadi dia harus puas dengan mendapatkan artefak ilahi tingkat penguasa yang menentang surga. Namun, dia masih ingin mendapatkan lebih banyak lagi. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematiannya sendiri? Jika kau berani bergerak sekarang, itu karena aku telah memberikan senjata ilahi berdaulatku kepada serigala bermata putih. Lagipula, kau pasti mengira senjata ilahi berdaulatku il tidak ada pada Tetua Yun. Jadi, selama kau bergabung dengan saudara-saudara masan, Tetua Yun dan aku akan menjadi kambing hitam di talenanmu. Benarkah begitu? Penatua Yun, keluarkan senjata ilahi berdaulatmu dan bangunkan mereka. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Yun Zongtian menganggup dan menatap sekelompok orang itu dengan senyum meremehkan. Dengan suara berdenting yang keras, pedang tanatos segera tersapu keluar dari tubuhnya, dan cahaya yang mengerikan segera menyelimuti sekelompok orang itu. Melihat kemunculan pedang tanatos, sekelompok orang itu makin merasa putus asa. Ternyata mereka salah sejak awal. Sebenarnya, mereka juga bodoh. Wilayah berat sangat berbahaya. Jika dia benar-benar hanya memiliki satu senjata ilahi berdaulat, mengapa Qin Fei Yang memberikan pengocok ekor kuda kepada serigala bermata putih? Pada saat itu, hanya ada dua kata yang dapat menggambarkan mereka. Mereka dipenuhi dengan penyesalan dan keputus asaan. Baiklah. Sudah waktunya aku mengantarmu pulang. Qin Fei Yang tersenyum tipis, dan dua kekuatan mendalam tertinggi melesat ke arah sekelompok orang yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Orang tua berjanggut hitam itu meraung. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dengan suara dentang yang keras, tombak hitam di tangannya terlepas dan menyapu ke arah Yun Zong Tian. Bajingan. Lelaki tua berjanggut hitam itu meraung, tetapi pada saat yang sama, dua kekuatan agung menyerang. Diiringi serangkaian teriakan, sekelompok orang itu terkubur di padang pasir satu demi satu. Bahkan tulang-tulang mereka pun tidak tersisa. Dengan pedang Tanatos, senjata ilahi yang berdaulat, mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Mendesah. Yun Zong Tian mendesah pelan. Orang seharusnya tidak terlalu serakah. Karena keserakahan, orang-orang akan mati. Setelah beberapa saat, Qin Fei yang menghela napas panjang dan menoleh untuk melihat tombak hitam itu. Dia menatap Yun Zong Tian dan berkata sambil tersenyum, maaf telah berbohong padamu. Yun Zong Tian tersenyum pahit. Sejujurnya, ketika dia mendengar ada cedera dalam, dia benar-benar terkejut. Namun, ketika Qin Fei yang menghentikannya mengeluarkan pedang Tanatos, dia berpikir bahwa masalah ini tidak akan seperti yang dikatakan Qin Fei yang. Baiklah, semuanya sudah beres. Sekarang saatnya untuk mengambil benda suci ini. Qin Fei yang mengeluarkan pil kehidupan ilahi dan menelannya. Dia menatap monumen pembantaian dewa, matanya penuh dengan antisipasi. Jika itu benar-benar senjata dewa yang menentang surga dan akan berevolusi menjadi senjata dewa berdaulat, maka perjalanan ke wilayah berat ini akan menjadi keuntungan besar. Yun Zong Tian melambaikan tangannya dan menyingkirkan pedang Tanatos dan tombak hitam. Dia juga penuh harap saat mengikuti Qin Fei yang ke monumen pembantaian dewa. Saudara Qin, mengapa serangan diam-diam masan tidak melukai laut Kimu? Setelah mengambil beberapa langkah, Yun Zong Tian menatap Qin Fei yang dengan curiga dan bertanya. Ketika belati itu menusup perut bagian bawahku, tubuhku sedikit miring, sehingga belati itu menyentuh laut kiku. Qin Fei yang tersenyum. Yun Zong Tian mendengar ini dan mengingatnya dengan hati-hati. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, reaksi naluriahmu agak menakutkan. Saat itu, dia juga sedang menghadapi serangan mendadak, jadi dia benar-benar tidak memperhatikan detail ini. Lebih-lebih lagi. Sebagai perbandingan, dia merasa bahwa dirinya, seorang antik tua yang telah mengalami ratusan pertempuran, tidak secepat seorang pemuda. Kamu menyanjungku. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan berjalan ke dasar monumen pembantaian dewa. Dengan lambayan tangannya, setetes darah naga ungu emas terbang menuju monumen pembantaian dewa. 3.535 Menetes Ketika darah naga emas keungguan mendarat di tablet pembantaian dewa, antisipasi di mata Qin Fei yang dan Yun Zong Tian tumbuh lebih intens. Namun, seiring berjalannya waktu, darah naga ungu kemasan itu tidak meresap ke dalam Guts Lying Tablet. Sebaliknya, darah itu mengalir perlahan hingga akhirnya menetes ke pasir di bawahnya dan ditelan oleh pasir. Apa yang sedang terjadi? Mereka berdua melihat pemandangan itu dengan kaget. Tidak bisa diikat oleh darah. Mungkinkah itu? Pikiran yang sama muncul dalam benak mereka berdua pada saat yang sama. Apakah tablet pembunuh dewa punya pemilik? Itulah satu-satunya alasan mengapa tablet pembunuh dewa tidak dapat diikat oleh darah karena sudah ada pemiliknya. Qin Fei yang segera melepaskan kesadaran ilahinya dan menyelimuti tablet pembunuh dewa. Ketika kesadaran ilahinya memasuki tablet pembunuh dewa, dia menemukan adanya kontrak darah. Keduanya saling berpandangan tanpa berkata apa-apa. Setelah sekian lama diperebutkan, akhirnya barang itu ada pemiliknya. Namun, ada masalah. Karena tablet pembunuh dewa punya pemilik, siapakah pemiliknya? Seseorang harus tahu. Ini adalah wilayah berat dan bukan dunia luar. Terlebih lagi, ini adalah artefak ilahi yang menentang surga yang melampaui kelas terhormat dan memiliki harapan untuk berkembang menjadi senjata ilahi kelas berdaulat. Siapa yang rela meninggalkannya di sini? Yun Zongtian bertanya, semua artefak ilahi yang menentang surga memiliki roh senjata. Mengapa kita tidak bertanya kepada roh senjata? Baiklah. Qin Fei yang mengangguk. Yun Zongtian mendongak ke arah tablet pembunuh dewa dan berteriak, tablet pembunuh dewa, bisakah kau mendengarku? Ada sesuatu yang ingin kami tanyakan kepada anda. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tak ada suara dari tablet pembunuh dewa. Apa yang sedang terjadi? Yun Zongtian terkejut dan melepaskan kesadaran ilahinya ke dalam tablet pembunuh dewa untuk mencari roh senjata. Akan tetapi, tidak ada roh senjata di dalam tablet pembunuh dewa. Tidak mungkin. Artefak ilahi yang begitu kuat tidak memiliki roh senjata. Mustahil. Yun Zongtian memperluas area pencariannya lagi. Tiba-tiba. Matanya berbinar. Ada apa? Qin Fei yang curiga. Yun Zongtian berkata, lihatlah bagian bawah tablet pembunuh dewa. Qin Fei yang tertegun sejenak. Dia melepaskan kesadaran jiwanya lagi dan menuangkannya ke padang pasir di bawah monumen pembantaian dewa. Matanya langsung berbinar. Tepat di bawah monumen pembantaian dewa, di dalam pasir hitam, ada penghalang seukuran wastafel. Itu memancarkan cahaya redup, dan di dalam penghalang, ada bayangan merah darah. Yun Zongtian mengernyitkan dahinya dan berkata, itu seharusnya roh senjata dari tablet pembantai dewa, tetapi mengapa tidak ada gerakan sama sekali. Seseorang harus tahu. Fluktuasi dari pertempuran sebelumnya begitu kuat sehingga mustahil bagi roh artefak untuk tidak menyadarinya. Namun, pada saat itu, roh artefak tidak bergerak sedikitpun meskipun sedang dicari oleh kesadaran ilahi mereka. Mungkinkah sedang tidur? Tetapi meskipun dia tertidur lelap, mustahil baginya untuk tidur sedalam itu. Qin Fei yang dan Yang Kai menatap roh artefak dengan bingung. Qin Fei yang merenung sejenak sebelum menatap Yun Zongtian dan berkata, apapun yang dilakukannya, mari kita coba dan lihat apakah kita dapat menghapus perjanjian darah di dalam tubuhnya. Baiklah. Yun Zongtian menganggupkan kepalanya dan kesadaran ilahinya melonjak ke dalam Monumen Pembantaian Dewa sekali lagi, melonjak menuju perjanjian darah. Meskipun Laut Ki-nya telah hancur, jiwanya tidak terluka. Jadi selama pemilik Monumen Pembantai Dewa berada di alam berdaulat, Yun Zongtian akan dapat menghapusnya. Sangat cepat. Kesadaran ilahi Yun Zongtian menyelimuti perjanjian darah. Dengan satu pikiran, kesadaran ilahinya melonjak dan mulai menghancurkan perjanjian darah. Tanpa diduga, perjanjian darah itu sangat lemah di hadapan kesadaran ilahi Yun Zongtian. Hanya dalam sekejap mata, perjanjian darah itu hancur. Ini. Ini malah sedikit mengejutkan Yun Zongtian. Karena menurut pandangannya, pemilik Monumen Pembantaian Dewa seharusnya juga berada di alam berdaulat. Lagi pula, dengan Monumen Pembantaian Dewa yang begitu kuat, bagaimana mungkin pemiliknya bisa lemah? Menghadapi perjanjian darah yang ditinggalkan oleh alam berdaulat, bahkan Yun Zongtian dengan tingkat kultivasi yang sama akan perlu mengeluarkan banyak usaha. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa perjanjian darah akan begitu lemah. Dilihat dari kekuatan pakta darah, pemilik Monumen Pembantaian Dewa paling banyak berada di alam berdaulat. Apa itu? Qin Feiyang menatap Yun Zongtian dengan curiga. Menghapus perjanjian darah adalah hal yang baik. Mengapa ada reaksi seperti itu? Yun Zongtian menceritakan keraguan dalam hatinya kepada Qin Feiyang. Ketika Qin Feiyang mendengar itu, dia juga terkejut. Siapakah yang menyangka bahwa pemilik Monumen Pembantaian Dewa ternyata begitu lemah? Namun, bagi mereka, ini tidak penting. Yang penting adalah mereka telah berhasil menghapus pakta darah dan mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Qin Feiyang meneteskan perjanjian darahnya sekali lagi dan kali ini, perjanjian itu diselesaikan dengan lancar. Meskipun Qin Feiyang melambaikan tangannya dan dengan suara gemuruh yang keras, Monumen Pembantaian Dewa perlahan terangkat dari tanah dan roh senjata juga perlahan terangkat bersamanya. Tetapi meski begitu, roh senjata tidak menunjukkan tanda-tanda terbangun. Fenomena yang tidak biasa ini membuat Qin Feiyang dan Yun Zhong Tian semakin curiga. Bahkan jika itu adalah seekor babi, ia tidak akan bisa tidur senyap itu, bukan? Titik-titik. Namun, apa yang mereka berdua tidak tahu adalah di lautan api, magma melonjak dan gelombang api menutupi langit. Seorang wanita mengenakan gaun panjang berbentuk burung phoenix yang berapi-api duduk di tengah-tengah api dengan ekspresi tenang. Usianya sekitar dua puluhan, dengan kulit berkilau dan bentuk tubuh yang indah. Bulu matanya yang panjang berkibar dan rambutnya yang merah menyala berkibar di terpa gelombang api, membuatnya tampak seperti bida dari surga. Tepat saat Qin Feiyang dan Yun Zhong Tian hendak menghapus perjanjian darah, tubuh mungil wanita itu sedikit mengernyit dan dia tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan sepasang mata yang menyala-nyala dan sedikit darah menetes dari sudut mulutnya. Dan darah itu bukan darah biasa. Seolah-olah ada gumpalan api ilahi yang mengembun dan di dalam darah itu, orang bahkan bisa melihat gumpalan api berkumpul. Mereka benar-benar menemukan Monumen Pembantaian Dewa. Wanita itu membuka matanya dan tiba-tiba berdiri, matanya yang berapi-api memancarkan cahaya dingin. Dia kemudian mengangkat tangannya dan sebuah pintu batu kuno terbuka di hadapannya. Titik-titik Di wilayah tengah, Qin Feiyang dan Yun Zhong Tian berdiri bersama pada saat ini, menatap penuh rasa ingin tahu ke arah Monumen Pembantaian Dewa. Monumen Pembantaian Dewa kini telah menjadi seukuran telapak tangan dan tergantung di depan mereka berdua. Roh senjata juga mengambang di samping Monumen Pembantaian Dewa. Hei hei hei, bangun! Qin Feiyang mengulurkan tangannya dan tak dapat menahan diri untuk menyodok batas di mana roh senjata berada. Tetapi roh senjata tetap tidak bereaksi. Apa yang sedang terjadi? Qin Feiyang menggaruk kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat roh senjata yang begitu istimewa. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Yun Zhong Tian mengulurkan tangannya dan menundukkan kepalanya untuk merenung sejenak. Dia menatap Qin Feiyang dan berkata, apakah ada kemungkinan roh senjata terluka parah dan tertidur lelap? Qin Feiyang terkejut. Dia merenung sejenak dan mengangguk, itu mungkin. Dentang. Tepat saat dia berkata demikian, terdengar suara memekakkan telinga dari langit di atas. Hem. Qin Feiyang dan Yun Zhong Tian mendonga dengan curiga dan melihat pintu batu terbuka dengan cepat. Melihat pintu batu itu, mereka berdua tertegun sejenak sebelum wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pintu batu itu adalah artefak ilahi teleportasi ruang dan waktu. Seseorang harus tahu. Ada batasan di wilayah berat dan mustahil untuk mengaktifkan artefak ilahi teleportasi ruang dan waktu. Namun, artefak ilahi teleportasi ruang dan waktu kini telah muncul. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Saudara Qin, hati-hati. Yun Zhong Tian waspada. Untuk dapat mengaktifkan artefak ilahi teleportasi ruang dan waktu di wilayah berat, itu pasti bukan orang biasa. Mata Qin Feiyang berkedip-kedip. Dia dengan tegas menyimpan tablet pembunuh dewa dan roh senjata di lautan Kinya dan memeliharanya. Karena dia telah memikirkan suatu kemungkinan. Orang yang datang itu bisa jadi adalah pemilik tablet pembunuh dewa. Karena itu tidak mungkin merupakan suatu kebetulan. Mereka baru saja menghapus perjanjian darah dari tablet pembunuh dewa dan seseorang telah mengaktifkan artefak ilahi teleportasi ruang dan waktu untuk datang ke wilayah berat. Dan kebetulan saja tablet pembunuh dewa ada di langit. Hal itu sudah menjadi bukti bahwa kalaupun orang yang datang itu bukan pemilik prasasti pembantai dewa, pastilah dia ada hubungan darah dengan prasasti pembantai dewa. Di bawah tatapan keduanya, seorang wanita mengenakan gaun panjang Phoenix api berjalan keluar dari pintu batu dengan cepat. Hmm. Keduanya tercengang. Kenapa harus wanita? Pada saat yang sama. Setelah wanita bergaun Phoenix muncul, dia melihat ke bawah dan langsung melihat Qin Fei Yang dan Yun Zhong Tian. Ketika melihat mereka berdua, wanita itu tercengang. Ternyata dua manusia tak dikenal telah menemukan tablet pembunuh dewa. Tampaknya begitu. Wanita yang berbusana Phoenix itu pun menghela nafas lega. Penatua Yun menatap wanita itu dan menyampaikan suaranya, dia hanyalah seorang dominator yang sudah sempurna. Mungkinkah dia pemilik tablet pembunuh dewa? Itu mungkin. Qin Fei Yang berpikir dalam hati. Seorang dominator yang sempurna tentu saja tidak perlu dikhawatirkan. Namun, ada satu hal yang tidak berani diabaikan Qin Fei Yang. Bagaimana bisa wanita ini mengabaikan peraturan wilayah berat? Tunggu. Tiba-tiba. Mata Qin Fei Yang berkedip. Dia memikirkan negeri Setan Yin. Naga di negeri Setan Yin juga bisa mengabaikan peraturan negeri Setan Yin. Mungkinkah wanita di hadapan mereka adalah seseorang yang tinggal di daerah inti wilayah berat? Di mana tablet pembunuh dewa? Wanita bergaun phoenix itu menahan pintu batu dan mendarat di depan Qin Fei Yang dan Yun Song Tian. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh gravitasi dan bertanya dengan ekspresi dingin. Qin Fei Yang dan Yun Song Tian terkejut. Dia memang datang ke sini untuk mendapatkan tablet pembunuh dewa. Tablet pembunuh dewa. Qin Fei Yang berpura-pura tercengang. Dia menatap wanita itu dengan curiga dan bertanya, Prasasti pembunuh dewa apa? Wanita yang mengenakan gaun phoenix mengangkat alisnya. Berpura-pura bodoh di depannya. Udara di sini dipenuhi bau darah dan ada sisa-sisa pertempuran. Jelas, pernah ada pertempuran di sini sebelumnya dan itu pasti untuk God Slying Tablet. Nona, saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Lihat saja sendiri. Ini Gurun Tandus. Di mana kita akan menemukan tablet itu. Qin Fei Yang menunjuk ke sekeliling dan berkata dengan polos. Mulut wanita bergaun phoenix itu berkedut. Dia berpura-pura serius dan berkata tanpa ekspresi, Jangan paksa aku menyerang. Salah satu dari kalian terluka dan yang lainnya hancur. Kalian juga ditekan oleh gravitasi. Jika aku menyerang, kalian semua akan mati. Jangan, jangan, jangan. Mari kita bicara baik-baik. Kami benar-benar tidak melihat tablet apapun. Nona, mengapa Anda dapat mengaktifkan artefak ilahi teleportasi ruang waktu? Mengapa Anda bisa terbang di udara? Tidakkah kamu merasakan gravitasi? Wajah Qin Fei Yang penuh dengan rasa ingin tahu seperti bayi yang penasaran. Yun Zhong Tian, yang berada di sampingnya, tidak dapat menahan tawa. Wajah wanita dalam gaun phoenix itu berangsur-angsur menjadi gelap. Dia tiba-tiba melepaskan indera ketuhanannya dan menyelimuti Qin Fei Yang. Jelas sekali. Dia ingin mencari laut Ki Qin Fei Yang. Hai. Qin Fei Yang menggertakan giginya dan melepaskan divine sense miliknya. Divine sense milik wanita itu bertabrakan. Sepertinya kau benar-benar ingin memaksaku menyerang. Wajah wanita bergaun phoenix itu menjadi gelap. Dia menatap Qin Fei Yang dengan tatapan dingin. 3536. Qin Fei Yang sama sekali tidak takut. Dia menatap wanita itu dan berkata, Nona, Anda agak tidak masuk akal. Mendengar ini, wanita berbaju phoenix tidak dapat menahan tawa karena marah. Dia tidak hanya merampas tablet pembunuh dewa miliknya, dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini? Qin Fei Yang berkata, Sekalipun aku memiliki prasasti pembunuh dewa, bagaimana kau bisa membuktikan kalau itu milikmu? Wanita berbaju phoenix berkata dengan marah, Jika tablet pembunuh dewa bukan milikku, akankah aku mengetahui keberadaannya? Jika itu bukan milikku, akankah aku tahu di mana letaknya dan langsung datang ke sini? Anda ada benarnya. Tetapi tablet pembunuh dewa seharusnya adalah artefak ilahi. Karena ini adalah artefak ilahi, seharusnya ada roh artefak di dalamnya. Jika tablet pembunuh dewa benar-benar milikmu, kamu dapat memanggil roh artefak sekarang. Jika roh artefak setuju, itu berarti kamu mengatakan yang sebenarnya. Tetapi jika roh artefak tidak setuju, maka jangan ganggu aku lagi. Kata Qin Fei Yang. Aku mengganggumu. Wanita berbaju phoenix itu terbakar amarah. Qin Fei Yang berkata dengan acu tak acu, kita berdua adalah orang yang berakal sehat, kan? Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Ya, tablet pembunuh dewa ada di tanganku sekarang. Selama kamu dapat membangkitkan roh artefak, aku akan mempercayaimu dan segera mengembalikannya kepadamu. Anda. Wanita berbaju phoenix itu mengepalkan tangannya. Ia begitu marah hingga hampir meledak. Ia berkata dengan suara pelan, roh artefak sedang tertidur lelap. Bagaimana aku bisa membangunkannya? Apa hubungannya itu denganku? Saya hanya melihat buktinya. Tidak mungkin hanya karena kau mengatakan itu milikmu, kan? Aku bisa bilang kau milikku, tapi benarkah begitu? Kinfei yang terkekeh. Aku milikmu. Wanita berbaju phoenix itu tercengang. Apa maksudnya? Batuk, batuk. Kinfei yang terbatuk kering dan berkata sambil tersenyum, jangan memikirkan masalah kecil seperti itu. Tidak. Tunggu, biarkan aku berpikir. Wanita berbaju phoenix melambaikan tangannya dan menyelakin phoenix. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam. Aku bisa bilang kau milikku, tapi benarkah begitu? Apakah itu berarti? Mengatakan bahwa aku wanitanya. Wanita berjubah phoenix itu merenungkan kata-kata ini, dan pipinya langsung memerah. Dia mengangkat kepalanya, dan melotot marah ke arah Kinfei yang. Dia kemudian berteriak, Kamu berani menggodaku. Apakah aku? Kinfei yang mengungkapkan ketidakberdayaannya. Itu hanya metafora. Apakah perlu bersikap begitu serius? Bajingan. Rambut wanita berjubah phoenix itu berkibar tertiup angin. Gelombang api yang dahsyat keluar dari tubuhnya, dan menyerbu ke arah Kinfei yang seperti air bah. Hukum api. Kinfei yang melangkah maju, dan hukum petir pun muncul. Ia tampak telah berubah menjadi dewa petir, mengendalikan semua petir di dunia saat ia melesat ke arah gelombang api yang menderu. Dengan suara keras, kekuatan kedua hukum itu hancur bersamaan dalam kehampaan. Kekuatan petir, penguasa sempurna, tidak heran dia berani bersikap sombong. Wanita berjubah phoenix itu mendengus dingin. Kemudian, cahaya ilahi lima warna menyebar dari tubuhnya. Rambutnya yang merah menyala berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti peri lima warna yang menari di tengah api. Ini, Kinfei yang tercengang. Cahaya ilahi lima warna ini dibentuk oleh hukum karma. Dia tidak menyangka wanita ini telah memahami hukum karma. Ledakan. Dengan suara keras, muncullah teratai dewa lima warna di hadapan wanita berjubah phoenix, memancarkan kekuatan dewa yang dahsyat. Yang kelima mendalam. Kinfei yang bergumam. Wanita berjubah phoenix itu berteriak, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kau ingin menyerahkan tablet pembunuh dewa? Aku merampas tablet pembunuh dewa dengan kekuatanku sendiri. Mengapa aku harus menyerahkannya? Jika kau memang mampu, maka rebut saja dariku. Kinfei yang tersenyum tipis. Bayar harga atas kesombonganmu. Tatapan mata wanita berjubah phoenix itu berubah dingin. Teratai dewa lima warna itu langsung menghancurkan langit dan menekan Kinfei yang. Tablet pembunuh dewa tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Hai. Kinfei yang memamerkan giginya. Saat dia melambaikan tangannya, tiba-tiba muncullah teratai lima warna di langit, membawa cahaya suci yang menyilaukan. Teratai itu melesat ke langit dan bertabrakan dengan teratai lima warna milik wanita berjubah phoenix itu. Dua teratai dewa meledak di langit bagaikan kembang api yang indah, menyilaukan dan menyilaukan. Hem. Wanita berjubah phoenix itu mengangkat alisnya. Dia juga menguasai hukum karma. Kinfei yang tersenyum tipis dan berkata, hukum karma tidaklah unik. Apakah kamu harus terkejut seperti itu? Memang. Wanita berjubah phoenix itu menganggup dan mengamati Kinfei yang. Tapi kamu tampaknya sangat percaya diri. Kamu tampaknya memiliki keyakinan untuk mengalahkanku. Tidak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Hem. Wanita berjubah phoenix itu terkejut dengan jawaban ini. Tidak diragukan lagi, aku jelas lebih kuat darimu. Namun, posisimu sekarang lebih baik karena kamu tidak terikat oleh gravitasi. Dengan kata lain, kamu memiliki keuntungan. Jadi, aku tidak begitu yakin bisa mengalahkanmu. Kinfei yang tersenyum. Mulut wanita berjubah phoenix itu berkedut dan berkata, kau benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap rendah hati. Apakah semua manusia begitu sombong? Manusia. Kinfei yang terkejut. Itu kata kuncinya. Mungkinkah wanita ini bukan manusia. Tetapi dia tidak merasakan aura lain dari tubuhnya. Huff. Wanita berjubah phoenix itu menarik nafas dalam-dalam dan menatap Kinfei yang dengan tenang. Entah kau punya keyakinan atau tidak, kau harus menyerahkan tablet pembunuh dewa hari ini. Ledakan. Disertai aura yang menakutkan, kekuatan hitam menyebar dari tubuhnya. Kekuatan ini membawa kekuatan melahap yang mengerikan. Kekosongan di sekitarnya runtuh dengan gila dan dilahap oleh kekuatan hitam. Ini. Pupil mata Yun Zongtian mengecil dan dia berkata dengan suara yang dalam, ini adalah hukum melahap. Hukum melahap. Kinfei yang bergumam. Apa asal usul wanita ini? Dia sebenarnya menguasai dua hukum terkuat. Seseorang harus tahu. Di alam awan langit saat ini, tidak ada orang keempat yang menguasai dua hukum terkuat kecuali dirinya sendiri, ilmuwan gila, dan serigala bermata putih. Bahkan seorang raksasa seperti Penatua Huo hanya menguasai satu hukum yang terkuat. Lagipula, bahkan di antara para pangeran dan putri para naga, dia belum menemukan seorang pun yang menguasai dua hukum terkuat. Jadi, hal itu bisa dilihat. Asal usul wanita ini tentu saja tidak kecil. Bakatnya juga sangat mengerikan. Yun Zongtian mengirimkan suaranya, Saudara Qin, mungkin wanita ini adalah orang yang Anda cari. Jangan pergi terlalu jauh. Qin Fei yang diam-diam berkata, kamu juga mulai curiga bahwa dia adalah seseorang yang tinggal di daerah inti tanah domain berat. Dalam. Orang tua ini percaya bahwa hanya mereka yang tinggal di daerah inti yang dapat mengabaikan aturan tanah domain berat. Yun Zongtian mengangguk. Mata Qin Fei yang berbinar dan dia mengangguk, aku tahu apa yang harus kulakukan. Kau mundur selangkah dulu. Baiklah. Yun Zongtian menjawab dan kemudian berbalik untuk berjalan cepat menuju belakang. Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan menatap wanita berjubah Phoenix itu sambil tersenyum, ini adalah perselisihan antara kamu dan aku, jadi tolong jangan melampiaskan amarahmu pada orang lain. Wanita berjubah Phoenix itu melirik Yun Zongtian dan berkata, jangan khawatir. Meskipun aku membencimu, aku tidak akan menindas orang tua yang telah kehilangan kultifasinya. Dengan kata-katamu, aku merasa lega. Keluarkan seluruh kekuatanmu. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Tubuh Qin Fei yang bergetar. Hukum karma, hukum pembantaian, hukum petir, dan hukum perang semuanya diaktifkan dalam sekejap. Kekuatan keempat hukum besar itu meraum di kehampaan, dan kekuatan ilahi mengguncang semua arah. 3537. Hanya empat jenis hukum. Wanita berjubah Phoenix itu terkejut dan mengerutkan kening. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk membuatku mengaktifkan hukum jenis kelima. Arogan. Wanita berjubah Phoenix itu sangat marah. Kekuatan hitam tiba-tiba menjadi ganas dan memancarkan kekuatan melahap yang tak tertandingi. Bahkan pusaran air raksasa pun terbentuk. Bukan hanya kekosongan di sekitarnya, bahkan kekuatan hukum di sekitar Qin Fei yang pun ikut tertelan oleh pusaran air itu. Saudara Qin, hukum pemakan ini dapat melahap semua kekuatan hukum dan mengubahnya menjadi sumber kekuatan seseorang. Ini adalah kemampuan yang mengerikan, berhati-hatilah. Yun Zhong Tian diam-diam mengingatkan. Begitu kuat. Jantung Qin Fei yang bergetar. Kekuatan empat hukum besar langsung berubah menjadi aliran deras, memusnahkan langit dan menyerbu ke arah wanita berjubah Phoenix. Wanita berjubah Phoenix itu tidak berekspresi saat rambut merah menyalanya menari-nari tertiup angin. Dengan lambayan tangannya, kekuatan deforing berubah menjadi mulut berdarah dan menelan kekuatan dari empat hukum besar. Ini sungguh menantang surga. Qin Fei yang tercengang. Meskipun kekuatan dari empat hukum besar itu tidak berevolusi menjadi kemampuan ilahi yang mendalam, daya mematikannya tidak bisa diremehkan. Namun pada akhirnya, ia dilahap oleh kekuatan melahap begitu saja. Faktanya, adegan yang paling mengejutkan belum muncul. Setelah kekuatan melahap menelan kekuatan hukum Qin Fei yang, ia mengubahnya menjadi bagian dari kekuatan melahap. Ledakan. Langsung. Dengan suara keras, segel dewa hitam raung. Panjangnya ribuan kaki dan menutupi langit. Inilah manifestasi kekuatan melahap. Segel pelahap yang kelima. Wanita berjubah Phoenix itu berbicara dengan acuh tak acuh. Segel dewa hitam itu seperti gunung yang menekan Qin Fei yang. Apakah ini menggunakan kekuatanku untuk berurusan denganku? Qin Fei yang mengerutkan kening. Rasanya sedikit mirip dengan formula pengembalian. Namun perbedaannya adalah bahwa formula pengembalian langsung mencerminkan kekuatan lawan. Sedangkan untuk hukum Devoring, ia mengubah kekuatan hukum lain menjadi kekuatan Devoring. Dengan kata lain, ia diasimilasi dan kemudian digunakan sebagai sarana serangan. Qin Fei yang tidak berani ceroboh. Karena hukum melahap terlalu aneh. Lebih-lebih lagi. Itu juga pertama kalinya dia bertarung melawan hukum pemakan, jadi dia tidak tahu apapun tentang hukum pemakan. Akan tetapi, dia tidak mengaktifkan makna mendalamnya. Seperti yang dikatakan Yun Zongtian, jika wanita ini benar-benar orang yang dicarinya, maka jika ia bertindak berlebihan, itu tidak akan ada gunanya baginya. Lagipula, dia ada di sini untuk mencari sekutu. Bersamaan dengan perintah di benak Qin Fei yang, terata ilahi lima warna membubung ke dunia bagaikan bintang jatuh yang cemerlang, dan bertabrakan dengan segel pelahap. Gemuruh. Langit dan bumi bergetar ketika angin menderu. Ketika wanita berjubah Phoenix melihat ini, dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan lima jenis energi hukum melonjak keluar. Hukum melahap, hukum karma, hukum api, hukum cahaya, dan hukum kegelapan. Makna mendalam dari lima hukum agung semuanya diaktifkan dalam sekejap, dan kekuatan ilahi yang mengerikan mengguncang dunia. Akan tetapi, tanpa pengetahuan mendalam yang luar biasa, Qin Fei yang tidak menganggapnya serius. Namun, tidak dapat disangkal bahwa hukum karma dan hukum melahap, dua hukum tertinggi, sangat mematikan. Menghadapi serangan lima besar mendalam, Qin Fei yang terus mundur, dan wajahnya sedikit pucat. Namun, sekarang setelah ia menembus batas-batas tubuh fisiknya, daya tahan tubuh fisiknya jauh lebih besar dari sebelumnya. Ratusan putaran telah berlalu. Meskipun Qin Fei yang menahan kekuatannya, dan meskipun wanita berjubah Phoenix itu ganas, dia tidak menyebabkan bahaya apapun pada Qin Fei yang. Begitu sulit untuk dihadapi. Melihat Qin Fei yang yang tampak tenang, wanita berjubah Phoenix itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Qin Fei yang tersenyum, dan dengan lambayan tangannya, pasir di langit menghilang. Dia menatap wanita berjubah Phoenix dan berkata, Jadi, ini kekuatan penuhmu. Ketika wanita berjubah Phoenix mendengar ini, api kemarahan muncul dalam hatinya. Apakah dia meremehkannya? Dua hukum tertinggi, di generasi muda, memang sangat kuat. Tidak banyak yang bisa bertarung denganmu, tapi sayangnya, lawanmu kali ini adalah aku. Saat suara Qin Fei yang berakhir, hukum karma melonjak, dan sepuluh teratai emas muncul, menerangi langit dengan cahaya ilahi. Apa? Wanita berjubah Phoenix itu tercengang. Sebagai orang yang telah menguasai hukum karma, tentu dia paham akan hakikat hukum karma yang maha dalam. Dia tidak pernah menyangka manusia ini telah menguasai ilmu pengetahuan mendalam yang tertinggi. Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, Sekarang kamu harus tahu bahwa aku telah menunjukkan belas kasihan kepadamu. Wanita berjubah Phoenix itu terdiam. Jika pihak lain telah mengaktifkan kekuatan mendalam tertinggi sejak awal, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan sepuluh teratai emas menerobos langit, mengunci wanita berjubah Phoenix dengan aura mereka. Wanita berjubah Phoenix itu tidak bisa menahan rasa panik. Namun, tepat saat sepuluh teratai emas tiba di depan wanita berjubah Phoenix, mereka tiba-tiba berhenti. Wanita berjubah Phoenix itu sedikit terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Qin Fei yang dengan curiga. Qin Fei yang melambaikan tangannya lagi, dan sepuluh teratai emas segera menghilang di depan wanita itu. Hal ini membuat wanita berjubah Phoenix itu semakin bingung. Dia bisa saja membunuhnya, jadi mengapa dia tidak melakukannya? Qin Fei yang tersenyum dan berkata, turunlah, mari kita bicara. Dia merasa senyumnya sangat ramah. Tentu saja, itu memang senyum yang sangat ramah. Namun, di mata wanita berjubah Phoenix, itu tidak benar. Dia merasa Qin Fei yang sedang mengejeknya. Dia tidak turun, tetapi berdiri di kehampaan dan menatap Qin Fei yang, bertanya, siapa kamu? Perkenalkan nama saya Qin Fei yang. Saya berasal dari dunia luar. Qin Fei yang tersenyum. Qin Fei yang. Wanita berjubah Phoenix itu tertegun. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, selain naga, orang-orang dari tiga daerah terlarang lainnya seharusnya tidak tahu tentangku. Kau tahu tentang naga? Wanita berjubah Phoenix bertanya. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Dia semakin yakin bahwa wanita ini tinggal di daerah inti tanah daerah berat. Karena dari jawaban wanita berjubah Phoenix, dia tahu tentang naga. Wanita berjubah Phoenix itu mengamati Qin Fei yang. Tiba-tiba, dia melihat darah naga ungu emas tertinggal di perut bagian bawah Qin Fei yang, dan jejak keterkejutan melintas di matanya. Segera setelah. Dia melangkah di depan Qin Fei yang dan menatap darah naga ungu emas dari dekat. Qin Fei yang menatap wanita berjubah Phoenix itu dalam diam. Dia mendapati bahwa ketika wanita berjubah Phoenix menatap darah naga ungu emas, ada sedikit ekspresi terkejut di wajahnya, tetapi lebih banyak ketidakpercayaan. Melihat ini, Yun Zhong Tian juga berjalan ke sisi Qin Fei yang dan menatap wanita berjubah Phoenix dengan heran. Itu benar. Ini adalah darah naga ungu emas. Kamu adalah naga ungu emas. Setelah waktu yang lama, wanita berjubah Phoenix itu menatap Qin Fei yang dan berkata dengan heran. Tidak. Aku manusia, bukan naga ungu emas. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Manusia. Wanita berjubah Phoenix itu tertegun. Itu benar. Manusia sejati. Qin Fei yang mengangguk. Manusia, darah naga ungu emas. Wanita berjubah Phoenix itu bergumam. Pada saat yang sama, matanya bersinar. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. 3.538 Qin Fei yang tidak mengganggunya. Banyak hal yang bisa dilihat dari ekspresi seseorang. Wanita di depannya tidak menunjukkan niat membunuh setelah mengetahui bahwa dia memiliki darah naga ungu emas. Ini menunjukkan bahwa wanita ini tidak membenci darah naga ungu emas. Mungkin, ini adalah sekutu yang bisa ia jadikan sekutu. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa terlalu memihak. Bagaimana jika pihak lain menyembunyikan sesuatu? Jadi sebelum membentuk aliansi, dia harus memahami sepenuhnya posisi wilayah berat. Tanpa diragukan lagi, wanita ini adalah target terbaik. Sesaat kemudian, wanita berjubah Phoenix itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Aku tidak menyangka akan ada manusia dengan darah naga ungu emas di dunia ini. Mata Qin Fei yang berbinar dan berkata, Sepertinya kamu tahu banyak tentang naga ilahi ungu emas. Jangan coba-coba menipuku. Aku hanya seorang junior. Aku tidak tahu apapun tentang naga ilahi ungu emas, Apalagi manusia dengan darah naga ungu emas. Wanita berjubah Phoenix itu berkata dengan ringan. Qin Fei yang tersenyum pahit. Tampaknya wanita ini tidak bodoh. Tetapi kalau dipikir-pikir lagi, Bagaimana mungkin seseorang yang dapat memahami dua macam makna mendalam menjadi orang yang biasa-biasa saja? Karena kau sudah melihat para naga, itu berarti kau sudah pernah ke sarang naga. Bagaimana sikap para naga terhadapmu? Wanita berjubah Phoenix itu menatap Qin Fei yang dengan rasa ingin tahu. Saya belum melihat sarang naga. Tapi sikap para naga terhadapku. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, Sejujurnya, aku memasuki wilayah berat untuk menghindari kejaran para naga. Mendengar ini, wanita berjubah Phoenix itu sama sekali tidak terkejut. Dia bercanda, jadi, kamu di sini untuk mencari perlindungan. Qin Fei yang bertanya, Nona, apakah menurutmu alam berat akan membantuku? Saya bukan orang yang bisa mengambil keputusan. Bagaimana saya bisa tahu? Tetapi kamu bisa mencobanya. Ada sedikit keanehan yang tidak dapat dijelaskan di mata wanita berjubah Phoenix itu. Dia tidak menunjukkan kebaikan atau kebencian apapun. Qin Fei yang sedikit mengernyit. Tampaknya tidak mudah untuk membuka mulut wanita ini. Yun Zhongtian menatap wanita berjubah Phoenix itu dan mengirimkan suaranya, Saudara Qin, mengapa kita tidak membawanya turun dan membaca ingatannya? Jantung Qin Fei yang berdebar kencang. Ini bukan ide yang buruk. Namun, bagaimana jika dia membaca ingatannya dengan paksa dan membuatnya marah? Jika alam berat dan para naga saling berseteru, dan dia menyinggung alam berat dan menyebabkan mereka mengubah pendirian mereka, maka kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Wanita berjubah Phoenix itu berkata, Bagaimana dengan ini? Kembalikan tablet pembunuh dewa kepadaku, dan aku akan membawamu ke area inti. Qin Fei yang sedikit terkejut dan bertanya, Benarkah? Tentu saja. Kau sudah tahu situasi di alam berat, kan? Tanpa bantuan saya, akan sulit memasuki wilayah dalam, apalagi wilayah inti. Saya pikir ini adalah kesepakatan yang bagus untuk Anda. Wanita berjubah Phoenix itu tersenyum. Senyumnya seperti gunung es yang mencair, dan sangat menawan. Qin Fei yang menatap Yun Zong Tian dan menyampaikan suaranya, Yun tua, bagaimana menurutmu? Yun Zong Tian tersenyum pahit, berpikir dalam hati, orang tua ini tidak berani mengungkapkan pendapatnya tentang masalah ini. Kalau mereka masuk ke wilayah inti dan ternyata pendirian alam berat tidak seperti yang mereka bayangkan, maka ibarat seekor domba masuk ke sarang harimau, dia tidak akan sanggup memikul tanggung jawab. Oleh karena itu, Qin Fei yanglah yang mengambil keputusan. Qin Fei yang merenung sejenak, seberkas cahaya terang melintas di matanya saat dia menatap wanita berjubah Phoenix itu dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau begini, aku akan menyimpan prasasti pembunuh dewa untukmu terlebih dahulu, dan saat kita memasuki area inti, aku akan mengembalikannya kepadamu. Dibandingkan dengan artefak dewa, mengetahui pendirian alam berat dan berhasil membentuk aliansi lebih penting. Mendengar ini, wanita berjubah Phoenix mengangkat alisnya. Tampaknya manusia ini tidak mudah dibodohi. Qin Fei yang tersenyum, aku tidak suka bertele-tele, aku hanya tidak percaya padamu. Aku hanya akan memberimu tablet pembunuh dewa setelah memastikan keselamatanku. Apakah ada kebutuhan untuk melakukan hal ini? Jika aku benar-benar ingin menyakitimu, bahkan jika tablet pembunuh dewa ada di tanganmu, kau tidak akan bisa keluar hidup-hidup saat kita mencapai area inti. Cahaya dingin melintas di mata wanita berjubah Phoenix itu. Kalau begitu, aku tidak berani pergi. Baiklah, mari kita berpisah di sini. Setelah berkata demikian, Qin Fei yang menarik Yun Zhong Tian dan berbalik untuk pergi. Wanita berjubah Phoenix itu tertegun dan segera berteriak, Tunggu, tunggu, tunggu. Qin Fei yang berhenti dan berbalik menatap wanita berjubah Phoenix itu, sambil berkata, Jangan katakan apapun lagi, aku akan pergi ke area inti. Kamu sedang mengamuk. Wanita berjubah Phoenix itu geram dan mendengus dingin, kalau begitu kau akan keluar seperti ini, apakah kau tidak takut kalau para naga akan membunuhmu? Tidak mudah bagi naga untuk membunuhku. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh. Hmm. Wanita berjubah Phoenix itu menatap Qin Fei yang dengan heran. Bagaimana dia bisa begitu percaya diri menghadapi para naga? Kita akan membicarakannya nanti. Orang-orang akan mati cepat atau lambat, tidak masalah. Qin Fei yang mengangkat bahu dan mengabaikan wanita berjubah Phoenix itu. Dia berbalik dan pura-pura pergi. Wanita berjubah Phoenix itu mengerutkan kening. Apakah semua manusia begitu sulit dihadapi? Dia berkata dengan tak berdaya, Baiklah, saat kita memasuki area inti, aku bisa menjamin keselamatanmu, tetapi kau juga harus berjanji akan mengembalikan tablet pembunuh dewa kepadaku. Qin Fei yang dan Yun Zhong Tian saling berpandangan, lalu menoleh ke wanita berjubah Phoenix itu sambil tersenyum, dan berkata, Kata-kata tidak bisa dijadikan bukti. Bersumpahlah sebagai bukti. Bersumpah sebagai bukti. Apakah ada orang yang kekanak-kanakan seperti itu? Wanita berjubah Phoenix itu menatapnya dengan jijik dan mengangguk, sambil berkata, Baiklah, aku bersumpah. Qin Fei yang segera mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, berkata, Jangan, jangan, jangan. Ini bukan sumpah seperti ini, ini sumpah yang lain. Ayo, aku akan mengajarimu. Jenis yang lain. Wanita berjubah Phoenix itu menatap Qin Fei yang dengan curiga. Seperti ini. Qin Fei yang menjelaskan metode sumpah darah secara rincin. Ketika wanita berjubah Phoenix mendengar ini, dia mengerutkan kening dan bertanya, Apakah ada perbedaan antara ini dan sumpah biasa? Tidak ada perbedaan. Tetapi saya percaya pada sumpah semacam ini karena saya merasa tenang. Qin Fei yang tersenyum tanpa mengedipkan mata. Wanita berjubah Phoenix itu menatap Qin Fei yang dengan jijik dan mengikuti metode Qin Fei yang untuk mengucapkan sumpah darah. Ketika segel sumpah jatuh dari langit, wanita berjubah Phoenix itu langsung merasa ada sesuatu yang salah. Bagaimana mungkin sumpah biasa menyebabkan anomali jatuh dari langit? Pasti ada sesuatu yang salah. Apakah kamu berbohong padaku? Wanita berjubah Phoenix itu menatap Qin Fei yang dengan marah. Tidak. Ini adalah sumpah. Qin Fei yang menatapnya dengan polos. Wanita berjubah Phoenix itu berkata dengan marah, lalu bagaimana kamu menjelaskan anomali ini? Ini adalah stempel sumpah. Setelah mengucapkan sumpah darah, segel sumpah akan muncul. Qin Fei yang menjelaskan. Segel sumpah. Wanita berjubah Phoenix itu bingung dan bertanya dengan ragu, lalu apa gunanya segel sumpah? Penggunaan stempel sumpah. Qin Fei yang terkekeh dan menatap wanita berjubah Phoenix itu. Segel sumpah akan menyatu ke dalam tubuhmu. Kau seharusnya sudah merasakannya sekarang. Ya. Wanita berjubah Phoenix itu mengangguk. Segel sumpah itu memang telah menyatu dengan tubuhnya dan tidak bisa dilepaskan dari tubuhnya. Segel sumpah ada untuk mencegah sumpah dilanggar. Tatapan licik melintas di mata Qin Fei yang dan dia tersenyum. Dengan kata lain, jika kamu melanggar sumpah, segel sumpah akan hancur di tubuhmu. Begitu segel sumpah hancur, murka surga akan turun dan menghancurkanmu berkeping-keping. Lebih spesifiknya, jiwa dan tubuhmu akan hancur. Yun Zong Tian menambahkan, wajahnya memperlihatkan senyum licik seekor rubah tua. Apa? Wajah wanita berjubah Phoenix itu membeku. Baik jiwa maupun tubuhnya akan hancur. Qin Fei yang tersenyum. Sebenarnya, kamu bisa mengerti dengan satu kalimat. Sumpah darah akan menjadi kenyataan. Bajingan. Wanita berjubah Phoenix itu sangat marah. Hukum defor dan hukum karma muncul dan dia melayangkan pukulan ke arah Qin Fei yang. Wajah Qin Fei yang berubah dan dia dengan cepat menghindari tinju wanita berjubah Phoenix itu. Dia berkata dengan marah, bisakah kamu bersikap masuk akal? Kamu bersedia melakukan ini? Aku tidak memaksamu. Tetapi kamu tidak mengatakan bahwa murka surga akan turun. Wanita berjubah Phoenix itu berteriak dengan marah. Kamu bodoh atau aku yang bodoh? Jika aku memberitahumu, apakah kau akan bersumpah darah? Atau kau berbohong padaku? Kau tidak berniat membiarkanku meninggalkan area inti hidup-hidup? Qin Fei yang mengerutkan kening. Wajah wanita berjubah Phoenix itu dingin. Qin Fei yang mendengus. Sumpah biasa memang tidak bisa diandalkan. Untungnya, aku punya pandangan jauh ke depan. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku mati. Kamu menang. Wanita berjubah Phoenix itu menatap tajam ke arah Qin Fei yang. Dia tidak menyangka akan ditipu seperti ini. Sungguh menyebalkan. Namun, apakah sumpah darah itu benar-benar menjadi kenyataan? Apakah dia mencoba menakutinya? Pada saat yang sama, Yun Zhong Tian menatap wanita berjubah Phoenix itu dan berkata dengan curiga, Saudara Qin, ini sepertinya tidak benar. Dia baru saja menyerangmu. Bukankah seharusnya murka surga turun? Tidak. Sumpah darah memiliki tujuan tertentu. Sumpah yang dia buat sebelumnya adalah untuk memastikan keselamatanku setelah memasuki area inti. Dengan kata lain, sumpah tersebut baru berlaku setelah memasuki wilayah inti. Qin Fei yang menjelaskan dengan suara rendah. Jadi seperti itu, Yun Zhong Tian tiba-tiba mengerti. Wanita berjubah Phoenix itu juga mendengar ini. Dia menatap Qin Fei yang dan mengerutkan kening. Lalu ketika aku membawamu keluar dari area inti hidup-hidup, apakah sumpah itu akan hilang? Ini. Qin Fei yang sedikit terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini, aku benar-benar tidak tahu. Karena di masa lalu, baik itu manusia atau senjata berdaulat, mereka semua bersumpah darah untuk setia kepadaku selamanya. Apakah tamu? Wanita berjubah Phoenix itu terkejut. Sumpah darah ini bahkan bisa mengikat senjata berdaulat. Itu benar. Qin Fei yang mengangguk. Ketika wanita berjubah Phoenix mendengar ini, kemarahan di hatinya menjadi semakin kuat. Tapi tiba-tiba, dia menatap Qin Fei yang dengan heran dan bertanya, apakah itu berarti kamu masih memiliki senjata berdaulat? Ya. Qin Fei yang mengangguk lagi. Wanita berjubah Phoenix itu tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia langsung berkata, di mana itu? Coba aku lihat. Itu ada di tangan salah satu temanku. Itu masih tertinggal di belakang kita. Qin Fei yang menunjuk ke arah gurun di belakang mereka dan berkata, Wanita berjubah Phoenix itu menatap padang pasir dan mencibir. Kau hanya membodohiku. Bagaimana sumpah belaka dapat mengikat senjata berdaulat? Saya sungguh tidak bisa membodohi Anda. Saat itu, ada senjata berdaulat yang melanggar sumpah darah dan dihancurkan. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya saat kita memasuki area inti. Qin Fei yang tertawa. Pupil mata wanita berjubah Phoenix itu mengecil, namun tak lama kemudian, senyum muncul di wajahnya. Ketika Qin Fei yang dan Yun Zhong Tian melihat senyum di wajah wanita berjubah Phoenix, mereka tidak bisa menahan perasaan gelisah. 3539 Wanita berjubah Phoenix memandang Qin Fei yang dan bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa sumpah darah menjadi sasaran. Ya, Qin Fei yang mengangguk. Wanita berjubah Phoenix itu tersenyum dan berkata, dengan kata lain, apapun yang kau temui di area inti, selama aku membawamu keluar dari area inti hidup-hidup, aku tidak akan dihukum, kan? Ekspresi Qin Fei yang membeku. Mendengar ini, dia merasa telah mengabaikan banyak detail. Wanita berjubah Phoenix itu berkata lagi, juga, bahkan jika aku tidak membawamu ke area inti sekarang, aku tidak akan dihukum, kan? Hah! Qin Fei yang tercengang. Wanita berjubah Phoenix itu tertawa dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu bisa mencari cara untuk pergi ke area inti sendiri. Paling-paling, aku akan menemanimu. Anda! Qin Fei yang menatap wanita berjubah Phoenix dengan marah. Dia tidak menyangka kalau dirinya akan diskagmat oleh wanita ini. Itu salahnya karena ceroboh. Ketika dia mengucapkan sumpah darah, dia seharusnya berpikir lebih dalam dan memperluas cakupannya. Dengan begitu, wanita ini tidak akan bisa menemukan celah dan kekurangan ini. Meskipun kau membuat sumpah darah hanya untuk menjamin keselamatanku di area inti dan membiarkanku pergi hidup-hidup, tolong pahamilah arti dari, menjamin keselamatanku. Qin Fei yang berkata dengan marah. Saat itu, dia seharusnya meminta wanita berjubah Phoenix untuk menjamin keselamatannya di seluruh wilayah dan membiarkannya meninggalkan wilayah itu hidup-hidup. Ini akan lebih berguna. Tapi sekarang, kalau saja keselamatannya hanya terjamin di area inti, maka selama dia tidak masuk atau keluar dari area inti, bahkan jika dia mati di tangan wanita berjubah Phoenix, itu tidak akan terhitung sebagai pelanggaran sumpah darah, apalagi hukuman surga. Ceroboh. Cerdas sepanjang hidupnya, tapi bodoh kali ini. Itu juga identitas wanita berjubah Phoenix. Identitas wanita berjubah Phoenix itu terlalu menakutkan, jadi dia ingin mendapatkan wanita ini sesegera mungkin, jadi dia mengabaikan banyak detail yang menempatkannya dalam situasi yang sangat pasif sekarang. Kinfei yang menatap wanita berjubah Phoenix dan berkata sambil tersenyum, mari kita bicarakan lagi. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Wanita berjubah Phoenix melambaikan tangannya dengan ekspresi puas di wajahnya. Kau ingin bertarung denganku? Mengapa kamu tidak melihat kecermin? Apakah kamu punya kemampuan? Kinfei yang tidak berdaya. Inilah perbedaan langkah catur. Yun Zongtian menyampaikan suaranya, Saudara Kin, jika terserah pada orang tua ini, saya pikir kita harus membaca ingatannya secara langsung. Mendengar ini, Kinfei yang menatap wanita berjubah Phoenix itu, matanya berbinar. Wanita berjubah Phoenix itu memiliki firasat buruk di hatinya ketika dia melihat ini. Dia menatap Kinfei yang dengan waspada dan bertanya, Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi? Kinfei yang bertanya, Tentu saja. Mengapa aku harus membantumu pergi ke area inti saat kau mencoba menipuku seperti ini? Jika kamu mampu, pergilah sendiri. Jika kau tidak mampu, maka kembalikan tablet pembunuh dewa kepadaku secepatnya dan enyahlah. Wanita berjubah Phoenix itu mendengus dingin. Sekarang Anda ingin bernegosiasi. Bagaimana bisa ada hal yang sebaik itu? Begitu dia selesai berbicara, Kinfei yang tiba-tiba mengangkat lengannya dan meraih lengannya. Cahaya dingin berkedip di matanya saat dia berkata, Kamu memaksaku melakukan ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan. Wanita berpakaian Phoenix panik dan berteriak. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Kinfei yang melambaikan tangannya dan sebuah jejak boneka muncul. Jejak itu memasuki bagian atas kepala wanita itu dengan kecepatan kilat. Ini. Ketika jejak boneka itu memasuki bagian atas kepalanya, wanita berpakaian Phoenix itu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ini tampaknya merupakan semacam teknik rahasia pengendalian. Manusia sombong ini, dia tidak hanya menipunya dengan sumpah darah, dia juga ingin mengendalikannya. Ini tidak dapat ditoleransi. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan ilahi yang sangat besar mengalir keluar dari kesadaran wanita berpakaian Phoenix dan langsung menuju jejak boneka. Dengan suara keras, jejak boneka itu hancur di tempat. Kinfei yang langsung mendapat serangan balasan. Seluruh tubuhnya berputar, dan dia memuntahkan setegup darah. Kemudian, dia mundur berulang kali, dan kulitnya berubah pucat pasi. Apa yang sedang terjadi? Wajah Yun Zongtian berubah dan dia bergegas maju untuk mendukung Kinfei yang. Kinfei yang tetap diam. Dia duduk bersila di tanah dan mengeluarkan ramuan matahari ilahi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ramuan matahari ilahi digunakan untuk memperbaiki jiwa spiritual. Pada saat ini, jiwa spiritualnya menderita serangan balik dan terus-menerus retak. Rasa bahaya yang mematikan muncul di hatinya. Yun Zongtian menatap marah pada wanita berjubah Phoenix itu dan matanya langsung menyipit. Dia melihat bahwa wanita berjubah Phoenix itu ditutupi oleh api ilahi merah menyala dari ujung kepala sampai ujung kaki, seperti penghalang, memancarkan aura yang menakutkan. Yang lebih mengerikan adalah tampaknya ada seekor burung Phoenix api yang menari dalam nyala api suci. Mengapa kamu menatapku? Dia memintanya. Tidak bisakah kamu berbicara dengan baik? Mengapa kau harus mengendalikan aku? Wanita berpakaian Phoenix itu mendengus. Tatapan mata Yun Zongtian berubah dingin. Batas api ilahi ini jelas bukan benda biasa. Namun, sekuat apapun itu, tidak akan lebih kuat dari senjata berdaulat. Dia berteriak, pedang malaikat maut. Bersamaan dengan suara berdenting keras, pedang dewa kematian keluar dan menyerbu ke arah wanita berjubah Phoenix dengan cara yang menggemparkan bumi. Senjata berdaulat. Pupil mata wanita berpakaian Phoenix itu mengecil. Itu benar. Meskipun senjata berdaulat saudara Kin ada di tangan saudara Raja Serigala, bukan berarti kita tidak memiliki senjata berdaulat sekarang. Kami sudah sangat sopan kepadamu. Jika bukan karena kebaikan hati saudara Kin, kau pasti sudah menjadi mayat. Mata Yun Zongtian bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Wanita berpakaian Phoenix itu menatap pedang malaikat maut dengan panik. Dia tampak sedikit kesal. Bajingan inilah yang mencoba mengendalikanku lebih dulu. Mengapa aku tidak bisa melawan? Dia mengeluarkan ramuan matahari ilahi dari cincin kosmosnya dan menyerahkannya kepada Yun Zongtian sambil berkata, berikan padanya. Yun Zongtian awalnya tidak terlalu memperhatikan siapa yang tidak memiliki ramuan matahari ilahi. Namun, saat dia mengalihkan pandangannya, dia tercengang. Ada 10 eliksir ki berbentuk naga di sana. 10 eliksir ki berbentuk naga adalah sesuatu yang bahkan dia, penguasa benua selatan, belum pernah lihat sebelumnya. Wanita berpakaian burung Phoenix berkata, jika kamu tidak memberinya makan, jangan salahkan aku jika jiwa spiritualnya hancur. Tubuh Yun Zongtian bergetar dan buru-buru mengambil ramuan matahari ilahi. Dia berbalik dan berjalan ke sisi Qin Feiyang dan memasukkannya ke dalam mulut Qin Feiyang. Energi tak terbatas tiba-tiba meledak di tubuh Qin Feiyang. Seperti aliran deras, energi itu mengalir ke arah jiwa spiritualnya. Untuk pil ilahi, meskipun itu hanya ki eliksir berbentuk naga tambahan, efeknya berbeda bagaikan langit dan bumi. Untuk pil ilahi dengan 10 ki eliksir berbentuk naga, itu sudah merupakan eliksir terbaik di alam awan langit. Belum lagi meregenerasi daging dan tulang, atau menghidupkan kembali orang mati, tetapi penyembuhan luka hanya dalam hitungan menit. Jiwa spiritual Qin Feiyang yang hancur dengan cepat menjadi stabil dan pulih. 100 napas berlalu. Qin Feiyang akhirnya membuka matanya. Wajahnya tampak jauh lebih cerah. Yun Zhong Tian bertanya dengan khawatir, Saudara Qin, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan berdiri untuk melihat wanita berjubah Phoenix itu. Ekspresinya sangat rumit saat dia menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih telah menyelamatkan saya, nona. Saya juga dengan tulus meminta maaf atas kesalahan saya sebelumnya. Kalau bukan karena ramuan matahari ilahi dengan 10 ki ramuan berbentuk naga dari wanita berjubah Phoenix, dia takut kali ini dia benar-benar akan mendapat masalah. Tidak apa-apa. Asalkan kau tidak melakukan hal yang berbahaya lagi lain kali. Bagaimanapun juga, mengendalikan orang lain adalah hal yang sangat berisiko untuk dilakukan. Saat wanita berjubah Phoenix itu berbicara, dia melirik pedang malaikat maut. Ketakutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Kinfei yang menatap Yun Zongtian dan berkata, Penatua Yun, singkirkan pedang malaikat maut. Oke. Yun Zongtian mengangguk. Dengan lambayan tangannya, pedang malaikat maut menghilang ke dalam tubuhnya. Wanita berjubah Phoenix itu diam-diam menghela nafas lega. Api ilahi di tubuhnya juga menyusut ke dalam tubuhnya. Bolehkah saya bertanya, apa itu api ilahi? Kinfei yang penasaran. Tentu saja untuk melindungi barang-barangku. Wanita berjubah Phoenix tersenyum bangga. Sepertinya status Nona di wilayah berat tidaklah rendah. Tetapi ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Karena tablet pembunuh dewa adalah artefak ilahi Nona, dan menurut Penatua Yun dan penilaian ku, tablet pembunuh dewa sedang dalam momen evolusi yang kritis, mengapa Nona menaruhnya di sini? Kinfei yang curiga. Kalau dia, dia pasti akan dengan hati-hati melindungi tablet pembunuh dewa. Wanita berjubah Phoenix itu mengerutkan kening dan bertanya, apakah kau menyadari bahwa tablet pembunuh dewa sedang berevolusi? Ya. Kinfei yang mengangguk. Penglihatanmu bagus. Wanita berjubah Phoenix itu mengangguk tanda menghargai dan berkata dengan ringan, situasi di sini agak rumit. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas dalam waktu singkat. Lagipula, aku tidak punya kewajiban untuk memberitahumu. Kinfei yang dan Yun Zongtian saling berpandangan. Jejak ketidakberdayaan merayapi wajah mereka. Kinfei yang bertanya lagi, lalu bagaimana dengan pergi ke area inti? Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Wanita berjubah Phoenix mengangkat kepalanya dengan bangga. Oke. Aku akan mencari cara untuk masuk sendiri. Asalkan kamu bisa menjamin keselamatanku saat waktunya tiba. Kinfei yang mengangguk. Dalam situasi ini, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Yun Zongtian bertanya dengan suara rendah, Saudara Kin, apakah kamu tidak akan menunggu saudara Raja Serigala? Tentu saja. Kinfei yang menjawab tanpa ragu-ragu. Meskipun wanita berjubah Phoenix menjamin, siapa yang tahu apa yang akan terjadi ketika mereka memasuki area inti. Karena itu, dia khawatir meninggalkan Serigala bermata putih sendirian di luar. Terlebih lagi, dengan kocokan ekor kuda dan pedang kematian, dia akan memiliki kemampuan tambahan untuk melindungi dirinya. Namun, bagaimana sikap wilayah yang berat ini? Apakah pantas baginya untuk pergi dan melihatnya? Sebab jika ia salah berjudi, tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Meskipun wanita berjubah Phoenix telah membuat sumpah darah untuk menjamin keselamatannya di area inti, bagaimana jika dia tidak bisa melakukannya? Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang wanita berjubah Phoenix. Pada saat itu, bukan hanya dia saja yang akan mati, tetapi wanita berjubah Phoenix itu juga akan mati karena sumpah darah. Jangan terlalu banyak berpikir, karena kamu sudah memutuskan, maka lanjutkanlah dengan berani. Selain itu, gadis kecil ini memiliki artefak ilahi seperti monumen pembantai dewa dan sepuluh ramuan naga dengan kiramuan, identitas dan statusnya seharusnya tidak sederhana. Dia pasti bisa membantu kita. Yun Zongtian dapat melihat kekhawatiran di hati Kinfei Yang dan berbicara kepadanya melalui telepati. Bagaimana denganmu, tetua? Jika kali ini aku benar-benar salah berjudi, kau akan ikut menderita bersamaku. Kinfei Yang berpikir dalam hati. Hidup dan mati sudah ditakdirkan, kekayaan dan kehormatan ada di tangan surga. Orang tua ini sangat memahami situasi Anda saat ini. Jika orang tua ini takut mati, aku tidak akan memilih untuk berdiri bersamamu. Sebaliknya, karena lelaki tua ini telah memilih untuk berdiri bersamamu, itu membuktikan bahwa lelaki tua ini siap mengorbankan dirinya kapan saja. Jika hari itu benar-benar tiba, orang tua ini tidak meminta banyak. Aku hanya meminta agar saudara Kin memperlakukan keluarga Yun ku dengan baik. Yun Zongtian tersenyum diam-diam. Ketika Kinfei Yang mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong ke arah Yun Zongtian. Setelah beberapa lama, dia berbicara sambil tersenyum, jangan khawatir, tetua. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membuatmu mengorbankan dirimu sendiri. Yun Zongtian menggelengkan kepalanya dan tertawa. Memiliki hati seperti itu saja sudah cukup. 3.540 Kinfei Yang mendongak ke arah wanita berjubah Phoenix dan berkata sambil tersenyum, karena kamu tidak ingin membawa kami ke area inti, kamu tidak perlu mengikuti kami secara membabi buta. Apakah kamu mencoba mengusirku? Wanita berjubah Phoenix itu tertegun. Kinfei Yang berkata, Menurutku, kau hanya membuang-buang waktumu dengan tinggal bersama kami sekarang. Aku melakukan ini demi dirimu. Lalu haruskah aku berterima kasih padamu? Wanita berjubah Phoenix itu tertegun. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, tidak apa-apa. Kinfei Yang mengangguk. Tidak tahu malu. Wanita berjubah Phoenix itu mendengus dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku benar-benar harus mengikutimu sekarang. Bagaimana jika kamu menghadapi bahaya di sepanjang jalan dan tablet pembunuh dewa jatuh ke tangan orang lain? Bagus. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Kinfei Yang tidak punya pilihan lain selain menoleh ke Yun Zongtian dan berkata, Ayo pergi dan temukan serigala bermata putih. Oke. Yun Zongtian mengangguk. Mereka berdua melangkah maju dan kembali melalui jalan yang mereka lalui saat datang. Sangat lambat. Wanita berjubah Phoenix mengikuti di belakang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dengan kecepatan ini, akan butuh waktu lama untuk sampai ke area dalam, apalagi area inti. Suatu hari, dua hari, tiga hari, sampai hari kelima. Wanita berjubah Phoenix itu akhirnya mulai kehilangan kesabarannya dan berkata sambil mengerutkan kening, di mana serigala bermata putih yang sedang kamu bicarakan. Jangan terburu-buru. Kami berbeda dari Anda. Anda tidak terikat oleh gravitasi dan dapat menempuh jarak ribuan mil dalam satu menit, tetapi kita hanya dapat bergerak maju selangkah demi selangkah. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu setengah jam, akan memakan waktu setidaknya sepuluh hari hingga setengah bulan. Qin Feiyang berkata dengan acuh tak acuh. Betapa merepotkannya. Wanita berjubah Phoenix itu bergumam dan melihat ke depan. Momong-momong, serigala bermata putih ada di arah ini, kan? Ya. Qin Feiyang mengangguk. Wanita berjubah Phoenix melambaikan tangannya dan menyapu Qin Feiyang dan Yun Zongtian sebelum dia melesat di udara bagaikan kilat. Ini. Keduanya saling memandang. Gravitasi di sekitar mereka menghilang dalam sekejap. Perasaan tidak terikat oleh gravitasi sungguh nyaman. Hanya dalam beberapa ratus tarikan nafas, serigala bermata putih memasuki pandangan mereka. Berhenti. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan wanita berjubah Phoenix itu menginjak rem dan berhenti di kehampaan. Dia melihat serigala bermata putih di depan dan bertanya dengan curiga, bukankah serigala bermata putih yang kamu cari? Dia. Qin Feiyang mengangguk. Lalu kenapa kamu berhenti? Wanita berjubah Phoenix. Mengapa kamu bertanya begitu banyak pertanyaan? Tidak bisakah kamu menonton dengan tenang saja? Qin Feiyang melotot padanya. Bajingan, beraninya kau melotot padaku? Wanita berjubah Phoenix. Namun Qin Feiyang dan Yun Zhong Tian tidak peduli lagi padanya sambil memperhatikan orang yang tidak tahu terima kasih itu dari jauh. Untuk Toh untuk melihat untuk 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 melihat. Untuk Toh untuk melihat. Lihat, Toh untuk melihat lagi. Ini harus ratusan untuk melihatnya. Itu untuk untuk melihat. Untuk tidak untuk tidak melihat. Itu untuk bertahan hidup untuk melihat. S untuk untuk melihat untuk melihat. Dan, ratusan meter tanah ternoda darah. Ini adalah noda darah yang ditinggalkan serigala bermata putih. Gravitasi di sini sudah mencapai batasnya. Ia tidak bisa berjalan, dan bahkan berdiri pun sangat sulit. Tetapi, itu telah bertahan. Setiap kali ingin menyerah, ia akan teringat pada Qin Feiyang. Jika Qin Feiyang bisa, mengapa tidak? Terkadang ia teringat pada lunatik. Kalau saja lunatik tahu hal itu, dia pasti akan menertawakannya. Itu sama sekali tidak mungkin. Nyatanya, pikiran serigala bermata putih sangat sederhana. Tidak ada rencana licik atau tipu daya. Ia hanya tidak ingin kalah dari Qin Feiyang dan ditertawakan oleh si gila. Oleh karena itu, ia mengandalkan keyakinan itu agar bertahan sampai sekarang. Tidak peduli betapa tidak nyaman dan menyakitkannya, matanya bersinar dengan cahaya yang penuh tekat. Tiba-tiba, ia terhuyung dan tubuhnya yang lemah terjatuh ke tanah. Saya tidak bisa jatuh. Ia meraung dalam hatinya dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Sambil menggelengkan kepalanya, ia terus bergerak maju selangkah demi selangkah. Di bawah tekanan gravitasi, darah mengalir keluar, membentuk jalur berdarah. Apa yang sedang dilakukannya? Wanita berjubah Phoenix itu penasaran. Namun Qin Feiyang dan Yun Song Tian tidak memperdulikannya. Mereka menatap tajam ke arah orang yang tidak tahu terima kasih itu. Tangan mereka mengepal erat sambil bergumam. Anak Serigala, bertahanlah. Kau pasti bisa melakukannya. Hari lainnya berlalu. Sepanjang hari, Serigala bermata putih hanya berjalan 5 atau 6 meter. Kecepatan ini lebih lambat dari Qin Feiyang. Tentu saja. Gravitasi di sini juga tak tertandingi dengan tempat Qin Feiyang berada di masa lalu. Bisa dikatakan demikian. Setiap meter, gravitasinya berbeda. Dan ada satu kekurangannya. Kultivasi Serigala bermata putih lebih rendah satu tingkat dari Qin Feiyang. Serigala bermata putih itu mendongat dengan susah payah dan menatap langit yang gelap. Ia bergumam. Semua orang mengatakan bahwa aku tidak bekerja keras dan suka mengambil barang-barang yang sudah jadi. Hari ini, aku akan membuktikan kepadamu bahwa ada saatnya aku juga bekerja keras. Dengan itu, ia terus bergerak maju. Setiap langkah bagaikan berjalan di rawa. Luka-luka di tubuhnya semakin parah. Darah terus menetes dan suara tulang patah pun terdengar. Sampai larut malam. Ia bergoyang lebih keras lagi, seperti orang tua yang hampir mati. Ekspresinya yang lemah dan penampilannya yang tak berdaya sungguh menyayat hati. Wah! Akhirnya. Ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan jatuh ke tanah. Matanya redup dan tak bernyawa. Bahkan bernapas pun sulit. Jika Qin Shi kecil bisa, mengapa aku tidak? Apakah aku benar-benar tidak sebaik Qin Shi kecil? Ia tergeletak di sana, bergumam tanpa suara. Wanita bergaun phoenix itu menoleh ke arah Qin Fei Yang dan Yun Song Tian. Dia mengerutkan kening dan berkata, Apakah kalian hanya akan menonton? Tahukah kamu bahwa itu adalah cari mati? Kami tahu. Jika orang lain, mereka pasti sudah meninggal sejak lama. Kata Qin Fei Yang. Wanita bergaun phoenix itu bingung. Karena kamu sudah tahu, mengapa kamu masih membiarkannya begitu saja. Qin Fei Yang berkata, Kamu tidak mengerti. Jika aku turun tangan sekarang, Dia tidak hanya tidak akan berterima kasih padaku, Tetapi juga akan menyalahkanku. Menyalahkanmu. Wanita bergaun phoenix itu tercengang. Dia berkata tanpa berkata apa-apa, Kalau begitu aku benar-benar tidak mengerti. Cara kalian bergaul sungguh aneh. Qin Fei Yang meliriknya dengan acu-ta'acu Dan terus menatap serigala bermata putih. Waktu berlalu nafas demi nafas. Serigala bermata putih itu berbaring di tanah dengan mata tertutup. Ia tidak bergerak sama sekali, Seolah-olah sudah berabad-abad. Tiba-tiba, Kelopak mata serigala bermata putih yang tidak bergerak itu perlahan terbuka. Meskipun matanya lemah, Ia memberi orang sensasi tajam bagaikan pisau. Aku adalah Raja Serigala, Yang memiliki jiwa pejuang. Masa depanku cerah. Bagaimana aku bisa jatuh di sini? Bagaimana mungkin aku bisa kalah dari Qin Si kecil? Tidak. Saya tidak bisa kalah. Bukankah itu hanya gravitasi? Apa hebatnya hal itu? Serigala bermata putih itu menggertakkan giginya dan perlahan bangkit. Setiap gerakan tampaknya sangat sulit. Kemudian, Ia mulai bergerak maju perlahan lagi. Matanya sekuat baja. Yun Zongtian berkata sambil tersenyum, Saudara Raja Serigala, Anda memang luar biasa. Di bawah gravitasi seperti ini, Jika itu adalah seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama dengan Serigala bermata putih, Dia mengakui bahwa dia tidak dapat melakukannya. Karena dia telah beberapa kali ke daerah berat. Sebelum menerobos ke alam berdaulat, Dia belum pernah pergi sejauh ini. Dia telah mencoba sebelumnya. Bisakah dia mencapai area bagian dalam dengan tekadnya yang sekuat besi? Namun, Tidak ada jalan lain. Pada akhirnya, Dia tidak tahan lagi dan hanya bisa mundur. Ia tak dapat menandingi tekad Serigala bermata putih. Waktu berlalu begitu cepat, Fajar pun tiba, Dan langit mulai memutih. Masih ada beberapa perbedaan antara wilayah berat dan tanah iblis yin. Di negeri setan yin, Langit gelap, Dan sulit melihat cahaya. Namun langit di wilayah berat itu tidak berbeda dengan langit di luar. Ini masih mungkin, Setidaknya mereka bisa melihat sinar matahari, Dan melihat secerca harapan. Wuih wuih. Tapi tiba-tiba, Terdengar suara angin dari sisi kiri. Hmm. Qin Fei Yang dan Yun Zhong Tian terkejut dan buru-buru menoleh untuk melihat. Mereka melihat badai yang ganas menyapu ke arah mereka, Mempengaruhi area seluas sepuluhan mil. Berengsek. Pada saat ini, Badai benar-benar datang. Bagi saudara Raja Serigala, Bukankah ini bencana demi bencana? Yun Zhong Tian mengumpat dengan marah. Wanita berjubah Phoenix itu berkata dengan acuh-ta'acuh, Ini hanya badai kecil, Apa masalahnya? Bagimu, Apalagi badai kecil, Badai besar pun tidak masalah. Namun bagi saudara Raja Serigala, Ini adalah bencana. Yun Zhong Tian berkata dengan suara yang dalam. Terakhir kali badai itu muncul, Itu karena lelaki tua berjanggut hitam dan yang lainnya ada di sana. Semua orang bekerja sama untuk menghindari bencana. Tapi sekarang, Serigala bermata putih itu sendirian. Dan sekarang, Serigala bermata putih sudah sangat lemah. Dia bahkan tidak bisa berdiri tegak, Apalagi menghadapi badai. Bisa dikatakan demikian. Begitu dia tenggelam oleh badai, Serigala bermata putih akan berada di jalan buntu. Saudara Kin, Yun Zhong Tian menatap Kin Fei Yang dengan cemas. Kin Fei Yang menutup telinga terhadapnya saat dia menatap Serigala bermata putih. Kedua tangannya terkepal erat saat dia bergumam, Aku percaya padamu, Kamu bisa melakukannya. Pada saat yang sama, Serigala bermata putih mendengar suara angin dan menoleh dengan susah payah untuk melihat badai. Kakak kamu, Bahkan surga pun tidak menyukaiku. Dari semua waktu di mana badai akan datang, Badai itu harus datang pada saat ini. Yang paling penting adalah hal itu kebetulan saja melewatinya. Wilayah tengah begitu luas dan badai yang terjadi sangat kecil. Tidak bisakah Anda melewatinya dari tempat lain? Mengeluh adalah mengeluh, Tetapi dia tetap harus menghadapinya dengan serius. Dengan kondisinya saat ini, Tidaklah realistis baginya untuk menghindari badai. Dan sebagai orang yang terlibat, Dia dapat merasakan bahaya yang dibawa badai itu. Pengocok ekor kuda, Jangan khawatirkan aku. Aku akan mengambil risiko. Hidup dan mati akan diputuskan saat ini. Serigala bermata putih meraung di dalam hatinya saat ia terus mengumpulkan kekuatan di tubuhnya. Ini adalah pertaruhan nasib. Jika dia tidak mampu menembus batas tubuh fisiknya sebelum badai datang, Maka kematian adalah satu-satunya jalan keluar. Hati Kinfei yang juga ada di tenggorokannya. Meskipun Yun Zongtian cemas, Tetapi melihat Kinfei yang tidak bergerak, Dia tidak berani bergerak. Asteris Woowo Badai datang dengan dahsyat, Menyapu pasir dan debu ke udara. Di mata Kinfei yang, Yun Zongtian dan serigala bermata putih, Seolah-olah dewa kematian telah turun. Istirahatlah untukku. Melihat badai hendak menelan serigala bermata putih bulat-bulat, Serigala bermata putih pun meraung dan seluruh kekuatan yang dihimpunnya Serta tekat yang kuat pun menyeruak keluar dari tubuhnya. Asteris Kelak Delak Dan pada saat itulah suara yang memekatkan telinga meledak dari dalam tubuhnya. Tubuh fisiknya sama seperti Kinfei yang saat pertama kali bertemu dengannya, Meledak dengan liar saat daging dan darah beterbangan kemana-mana. Namun, Di dalam daging dan darah itu, Ada sinar cahaya ilahi berwarna emas. Anak baik. Jika orang lain yang melihat kejadian ini, Mereka akan berpikir bahwa serigala bermata putih akan hancur berkeping-keping, Jiwanya hancur. Namun, Kinfei yang dan Yun Zongtian berbeda. Melihat kejadian ini, Mereka langsung sangat gembira. Terima kasih telah menonton!